Di malam yang gelap, di bawah langit berbintang, Luan dan Fuyu duduk di atap. Namun, percakapan antara keduanya berikut ini benar-benar melibatkan rahasia dunia ini. Mendengar perkataan Fuyu, tubuh Luan bergetar, dan dia segera menganggup dengan serius dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Fuyu tidak pernah menjadi orang yang khawatir. Karena dia mengatakan ini padanya, itu berarti itu di luar dugaannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mempersiapkan mentalnya untuk apa yang akan terjadi. Fuyu berpikir sejenak dan berkata dengan lembut, Biarkan aku berpikir, dari mana aku harus mulai. Luan menunggu dengan tenang dan tidak berbicara. Setelah dua tarikan nafas, Fuyu tersenyum dan berkata, Kalau begitu aku akan memberitahumu dari awal sesuai waktunya. Oke, Luan menganggup dengan serius. Jika ingin memahami semua ini, Anda harus memulainya dari asal mula kehidupan. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut, Di dunia kita, di mana dan kapan kehidupan berasal tidak diketahui, Tetapi yang pasti kehidupan memiliki sejarah yang sangat panjang. Hanya saja lama setelah kehidupan mulai ada, Baik itu manusia atau makhluk lain, Mereka tidak membangun peradaban, sehingga tidak ada catatan yang diturunkan. Selama ini banyak orang di dunia sekuler yang suka mendalami masa lalu, Termasuk masa hidup tanpa peradaban ini. Fuyu berkata, Sebenarnya, hal yang sama terjadi pada klan seperti klan Hachiko dan Semoku. Ada yang tertarik, ada juga yang ingin mencari kekuatan lebih dari itu. Luan mengangguk sedikit dan mendengarkan dengan tenang tanpa menyelah. Tidak ada yang tahu berapa lama periode sejarah ini, Tapi nyatanya nilainya tidak tinggi. Tidak ada gunanya menjelajahi sejarah tanpa peradaban. Fuyu berkata dengan lembut, Situasi ini berlanjut hingga sekitar 100 juta tahun yang lalu. Sejak saat itu, seluruh dunia mulai berubah. 100 juta tahun, sudah lama sekali. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Dia mendengarkan dengan cermat dan mengingat setiap kata. Dari awal kehidupan hingga 100 juta tahun yang lalu, Itu adalah waktu yang sangat lama. Pada masa ini kehidupan terus berevolusi dan berkembang, Dari tidak memiliki kecerdasan menjadi beradaptasi dengan lingkungan, Dan dari naluri menjadi kecerdasan. Tidak ada yang tahu berapa lama proses ini berlangsung. Fuyu berkata, Tetapi 100 juta tahun yang lalu, Banyak makhluk telah membentuk kecerdasan awal Dan memiliki faktor internal peradaban. Faktor eksternalnya adalah karena semakin banyak makhluk di dunia, Masalah alokasi sumber daya mulai muncul, Dan ini menjadi sangat serius 100 juta tahun yang lalu. Klan yang dibentuk oleh banyak klan mulai berperang, Dan dalam kekacauan dunia ini, Agar memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik, Makhluk-makhluk ini terpaksa menggunakan kecerdasan mereka Dan menciptakan peradaban. Pada titik ini, Fuyu berhenti sejenak dan memandang Luan sebelum bertanya, Suamiku, tahukah kamu ras mana yang pertama kali memiliki peradaban? Luan terkejut dan tanpa sadar berkata, Manusia. Tidak. Fuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu adalah klan naga. Tubuh Luan langsung gemetar. Naga adalah ras pertama yang memiliki peradaban, Dan salah satu tanda penting peradaban adalah Memiliki bahasa dan tulisan mereka sendiri. Fuyu berkata, Ini karena klan naga sangat kuat. Dalam jangka waktu yang sangat lama, Tubuh mereka telah berkembang hingga batas terbaiknya, Dan mereka memiliki fisik dan kebijaksanaan terkuat. Dengan demikian, Mereka lah yang pertama kali membentuk peradaban. Karena mereka lah yang pertama membentuk peradaban, Perkembangannya menjadi sangat pesat, Dan mereka meninggalkan makhluk lain dalam waktu yang sangat singkat. Karena naga mempunyai peradaban, Kemampuan tempur mereka meningkat pesat, Memungkinkan mereka mendapatkan pijakan di benua Dan mendominasi suatu wilayah. Ras yang dikalahkan oleh naga mulai menyadari pentingnya peradaban, Dan mereka mulai belajar dari naga. Peradaban, Atau menciptakan peradaban sendiri berdasarkan ciri-ciri rasnya sendiri. Oleh karena itu, Naga mulai menciptakan peradaban, Memaksa semua ras kuat di dunia untuk mulai mengembangkan peradaban, Membentuk periode perkembangan peradaban yang pesat. Karena kecerdasan kehidupan pada saat itu sudah sangat matang, Dalam waktu kurang dari 20 ribu tahun, Pada dasarnya semua ras yang kuat telah menyelesaikan peradabannya sendiri, Membentuk suatu sistem yang sangat lengkap. Faktanya, Dari segi bahasa dan tulisan, Tidak banyak perbedaan antara peradaban mereka dan peradaban binatang sekarang. Namun, Memiliki peradaban tidak menyebabkan dunia berubah dari perang menjadi damai. Sebaliknya, Hal ini membuat perang menjadi lebih kejam, Dan cakupan perang menjadi lebih luas. Tidak peduli makhluk apapun itu, Mereka memiliki ambisinya sendiri, Dan perang tidak pernah berhenti. Berdasarkan premis tersebut, Peradaban tidak hanya berperan sebagai komunikasi, Komunikasi, Dan perencanaan pertempuran, Tetapi juga mulai sangat mempengaruhi kekuatan setiap individu, Yaitu budidaya. Kecerdasan menciptakan peradaban, Dan peradaban terus-menerus mendorong pertumbuhan kecerdasan. Setiap ras ingin meningkatkan kekuatan mereka dari akarnya, Jadi dalam sepuluh juta tahun berikutnya, Seluruh makhluk di dunia mulai memasuki periode pertumbuhan kekuatan yang pesat. Luan mendengarkan dengan tenang, Tapi alisnya semakin berkerut. Dia secara alami percaya pada kata-kata istrinya dan bertanya, Mereka mulai berkultivasi. Itu benar. Fuyu berkata, Untuk mengejar kekuatan yang lebih besar, Semua makhluk di dunia bekerja keras untuk menemukan cara untuk membuat diri mereka lebih kuat. Di bawah upaya semua ras di dunia, Pasti akan ada ras yang berhasil menemukan cara untuk berkultivasi. Dan yang pertama menemukan cara untuk berkultivasi, Adalah naga. Hati Luan bergetar saat mendengar itu. Kekuatan mereka lebih kuat dari ras lain, Dan hubungan mereka dengan langit dan bumi juga lebih kuat dari ras lain. Selain menjadi yang pertama memiliki peradaban, Perkembangannya lebih cepat dibandingkan ras lain. Naga adalah makhluk sosial, Jadi mereka berkomunikasi, Berkomunikasi, Dan meringkas. Tidak mengherankan jika merekalah yang pertama kali menemukan cara untuk berkultivasi. Karena merekalah yang pertama menemukan cara untuk berkultivasi, Kekuatan naga menjadi lebih kuat, Dan mereka mulai menempati wilayah yang lebih luas di benua itu. Itu juga karena kekuatan naga. Pencarian yang sukses, Sama seperti mendorong perkembangan peradaban dunia, Hal yang paling penting adalah membuat ras lain percaya bahwa jalan seperti itu memang ada. Tapi kali ini, Mempelajari metode budidaya naga adalah hal yang mustahil. Setiap ras harus menemukan metode budidaya yang cocok untuk dirinya sendiri, Dan ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat seperti peradaban. Luan mendengarkan dengan cermat, Dan mau tidak mau bertanya, Jika itu masalahnya, Bukankah para naga akan dapat memanfaatkan perbedaan waktu Untuk melenyapkan semua ras lain, Dan memonopoli dunia? Tidak, Mereka tidak akan mampu melakukan itu. Fuyu dengan lembut berkata, Segala sesuatunya harus dikembangkan sedikit demi sedikit, Dan jalur kultivasi juga harus dieksplorasi sedikit demi sedikit. Pada saat itu, Kultivasi tidak seperti sekarang, Di mana terdapat pengalaman dan buku yang tak terhitung jumlahnya, Namun kosong sama sekali. Naga, Budidaya awal hanya di peringkat pertama, Dan setelah jangka waktu yang lama, Mereka bisa mencapai peringkat kedua, Lalu peringkat ketiga. Dan ketika naga menjelajahi peringkat ketiga hingga keempat, Ras kuat lainnya telah berhasil menemukan mereka. Metode Budidaya sendiri. Meskipun para naga mempunyai inisiatif, Tapi mereka tidak sekuat itu. Ras-ras lain juga dengan cepat berkembang dan mengejar, Dan saat mereka menjelajah lebih jauh di jalur Budidaya, Kecepatan mereka akan menjadi semakin lambat. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara berbagai ras terus berkurang. Luan tercerahkan, Dan menganggupkan kepalanya. Tetapi meskipun disparitas antar alam mengecil, Disparitas antar alam semakin meningkat. Dalam dua tahap peradaban dan Budidaya, Naga telah mengumpulkan banyak keuntungan. Selain kemampuan bawaan mereka untuk beradaptasi dengan darat, Laut, dan langit, Hal itu menyebabkan mereka menempati banyak sumber daya. Dengan akumulasi sumber daya, Naga menjadi ras terkuat di dunia. Sejak awal peradaban, Setelah sekitar 10 juta tahun, Megalosaurus pertama yang muncul di antara para naga adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 9 pertama di dunia. Saat itu, Balapan lain pembangkit tenaga listrik tingkat 8 tidak dapat bersaing sama sekali. Untuk bertahan hidup, Mereka secara sukarela atau terpaksa harus tunduk kepada para naga. Sejak 90 juta tahun yang lalu, Naga benar-benar menguasai dunia untuk pertama kalinya, Menjadi pemimpin semua makhluk di dunia, Dan memulai periode panjang kerajaan naga. Aturan. Luan mendengarkan kata-kata Fuyu dengan sangat serius. Luan belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, Dan pengetahuan yang tidak dapat ditemukan di buku. Dia benar-benar percaya bahwa hal-hal ini nyata, Karena alam yang berbeda memiliki pengetahuan yang sangat berbeda. Namun, Luan semakin mengernyit, Dan setelah memikirkannya, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimana dengan manusia? Luan memandang istrinya. Setelah berkata begitu banyak, Dia tetap tidak menyebut manusia, Yang membuatnya sangat bingung. Beliau bertanya, Apa status manusia pada periode sejarah ini? 2842 Mendengar pertanyaan Luan, Fuyu tersenyum tipis. Bagaimanapun, Dia adalah manusia, Dan wajar jika dia lebih peduli pada rasnya sendiri. Kita manusia belum lama ada. Fuyu berkata dengan lembut, Sama seperti naga, Peradaban mereka telah ada selama 100 juta tahun. Jika kita memasukkan sejarah sebelumnya, Tidak ada cara untuk mengetahui sudah berapa lama. Namun menurut buku ras lain, Catatan paling awal tentang manusia muncul sekitar 80 juta tahun yang lalu. 80 juta tahun yang lalu. Luan terkejut ketika mendengar ini, Dan dengan cepat bertanya, Bukankah itu terjadi setelah naga memiliki peradabannya? Ya, Fuyu menganggup lembut dan berkata, Naga menguasai dunia 90 juta tahun yang lalu, Dan setelah 10 juta tahun perkembangan, Sudah banyak ras yang memiliki monster kelas 9. Aturan dan kekuatan seluruh dunia pada dasarnya Telah terbentuk dan memasuki kondisi stabil. Pada saat itu, Naga adalah penguasa dunia, Dan memiliki wilayah yang luas di benua dan di laut. Naga, Wilayah dibagi di antara ras lain, Dan naga tidak ikut campur. Tapi jika ada ras yang berani menantang naga, Posisi, Naga pasti akan memusnahkan ras. Saat itu, Benua sudah terpecah oleh berbagai ras yang kuat, Membentuk situasi yang tetap. Area yang ditempati oleh setiap ras kuat sangatlah luas, Jauh melebihi apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Area semacam ini tidak dapat dikelola dengan kekuatan ras itu sendiri, Jadi untuk mempertahankan wilayah sebesar itu, Mereka akan membiarkan ras lemah lainnya Untuk bertahan hidup di wilayah mereka. Tentu saja, Ras ini harus bekerja untuk mereka Dan mendengarkan perintah mereka. Luan terkejut ketika mendengar ini, Dan bertanya, Bukankah itu sama dengan sebuah negara? Intinya memang tidak ada perbedaan. Fuyu berkata, Perlombaan yang memiliki wilayah akan secara teratur Memeriksa berbagai ras di wilayah tersebut, Dan begitu ada tanda-tanda perlawanan, Ras tersebut akan dimusnahkan atau diusir dari wilayah tersebut. Tentu saja, Situasi seperti ini tidak stabil, Dan sering terjadi perang perebutan wilayah atau pemberontakan. Dan kita manusia, Dilahirkan di lingkungan seperti itu. Hati Luan menegang, Dan dia mendengarkan dengan tenang. Menurut catatan ras lain, Penampakan kita manusia pada awalnya tidak berbeda dengan ras terendah. Meskipun pada catatan-catatan paling awal, Kita sudah berada dalam postur dan perilaku kita saat ini, Namun kita bukanlah satu-satunya ras yang memiliki tangan dan kaki, Dan kita bukanlah satu-satunya ras yang dapat berdiri dan berjalan. Saat itu, Kami tidak menunjukkan terlalu banyak perbedaan. Saat pertama kali muncul, Jumlah kami tidak banyak. Kami tinggal terpisah dalam kelompok kecil. Awalnya kita belum punya peradaban, Jadi wajar saja kita tidak bisa bercocok tanam. Kami tidak berbeda dari hewan biasa sekarang. Karena tanpa kekuatan, Kita tidak punya status. Pahlawan menempati sepertiga benua, Dan dua pertiga sisanya adalah tanah tanpa pemilik. Di tanah tanpa pemilik ini, Kita hanya bisa menjadi makanan bagi ras lain, Dan kita hanya bisa mengandalkan tumbuhan untuk menunjang kehidupan kita. Kami jarang makan daging. Namun, Manusia tidak punah dalam lingkungan seperti itu. Ini berkat kesuburan manusia. Fuyu berkata, Meskipun kesuburan manusia bukan yang terkuat di antara semua ras biologis, Namun masih di atas rata-rata. Ada banyak kematian, Tapi lebih banyak lagi kelahiran. Meskipun kami secara alami lemah dan tidak memiliki keunggulan Dibandingkan binatang eksotik lainnya, Bakat kami segera muncul. Bakat apa? Luan segera bertanya. Kebijaksanaan. Fuyu berkata dengan lembut, Kami memiliki lebih banyak kebijaksanaan dibandingkan ras lain. Tubuh Luan bergetar. Mendengar sejarah perkembangan rasnya sendiri Membuatnya semakin bersemangat dari sebelumnya. Karena kebijaksanaan kita yang lebih tinggi, Perkembangan manusia jauh lebih singkat dibandingkan ras lain. Fuyu berkata, Tentu saja, Ini juga berkat manusia yang tinggal di wilayah para pahlawan. Meskipun banyak manusia yang diperlakukan sebagai makanan, Beberapa manusia diperlakukan sebagai hewan peliharaan Dan memasuki wilayah ras lain. Meskipun status mereka rendah, Mereka mempelajari peradaban ras lain secepat mungkin Dengan kebijaksanaan mereka. Segera, Bakat manusia ditemukan oleh banyak ras, Tetapi mereka tidak peduli. Mereka hanya menganggap itu hal yang sangat menarik. Karena meskipun manusia memiliki kemampuan belajar yang kuat, Namun kekuatannya tidak bertambah. Namun karena kebijaksanaan mereka, Status manusia sedikit meningkat. Mereka berangsur-angsur berubah dari makanan menjadi hewan peliharaan, Dan dari hewan peliharaan menjadi pembawa pesan Yang membantu berkomunikasi dengan ras lain. Dalam proses menjadi pembawa pesan, Manusia belajar lebih banyak tentang peradaban Dan mendorong komunikasi antara ras manusia yang berbeda. Namun saat itu, Balapan bukannya tanpa kewaspadaan. Sebaliknya, Untuk mencegah manusia menjadi lebih kuat, Mereka dengan tegas melarang manusia menciptakan peradabannya sendiri. Petik 2.2 Luan mengerutkan kening dan tidak berbicara. Peradaban adalah cara terbaik untuk mengendalikan makhluk apapun. Itu bisa menghancurkan suatu ras dari dalam keluar Tanpa menumpahkan setetes darah pun. Jika Anda ingin mengalahkan suatu balapan sepenuhnya, Anda tidak perlu membunuh seluruh balapan. Anda hanya perlu menghancurkan peradaban mereka Dan kemudian mengajari mereka peradaban Anda sendiri. Kemudian Anda dapat menyelesaikan aturan absolut. Ini adalah kebenaran yang telah dipahami oleh semua binatang eksotik di dunia Dalam 20 juta tahun terakhir. Fuyu berkata, Namun, manusia juga sangat jelas tentang kebenaran ini. Namun kebanyakan manusia memilih mempertahankan status quo Agar bisa hidup aman. Namun selalu ada sebagian manusia yang tidak mau menerima hal ini Dan mulai menciptakan peradabannya sendiri. Petik 2.2 Luan mengepalkan tangannya. Meski dia masih sangat pendiam, Kegembiraan di hatinya tidak bisa disembunyikan. Proses peradaban manusia sangatlah kejam. Menurut catatan, Dalam jutaan tahun, Setidaknya terdapat 100 ribu peradaban berbeda. Di antaranya, Terdapat lebih dari 100 peradaban yang telah membentuk sistem awal dan menyebar luas. Tapi tanpa kecuali, Semuanya dibantai oleh binatang buas eksotik. Ini benar-benar pembantaian. Mereka meletakkan mayat-mayat itu di depan manusia lain Dan menggunakan mayat-mayat itu serta darahnya sebagai peringatan. Dalam kurun waktu sejarah itu, Manusia selalu berada dalam proses dipenuhi harapan dan kemudian jatuh dalam keputusasaan. Setiap kali harapan sukses padam, Hal itu akan menjadi pukulan telak bagi kepercayaan diri manusia. Namun dalam keadaan seperti itu, Salah satu kekurangan manusia menjadi kelebihannya, Yaitu umurnya yang pendek. Luan, Yang hatinya berat, Tercengang. Dia memandang Fuyu dengan bingung. Dalam lingkungan yang keras seperti itu, Rata-rata umur manusia tidak lebih dari 50 tahun. Dibandingkan dengan binatang eksotik lainnya, Ia jauh lebih pendek. Itu beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih pendek. Fuyu berkata, Tetapi karena ini, Keputusasaan satu generasi akan segera hilang. Generasi baru manusia belum mengalami sejarah yang menyakitkan Dan tidak tahu apa-apa tentang ancaman binatang buas eksotik. Mereka sekali lagi akan terjun ke dalam upaya menciptakan sebuah peradaban. Generasi demi generasi, Perubahan peradaban yang cepat. Meski semuanya gagal, Namun karena minimnya peradaban dan sejarah, Manusia selalu tak kenal takut. Kemudian, Pada titik ini dalam jutaan tahun, Segalanya akhirnya berubah. Saat Luan mendengar ini, Tubuhnya gemetar. Perubahan apa? Luan langsung bertanya. Di antara manusia, Sebuah peradaban muncul kembali. Fuyu berkata dengan lembut, Tapi kali ini, Ras yang menciptakan peradaban tidak terburu-buru menyebarkan peradabannya. Sebaliknya, Mereka hanya menyebarkannya di antara ras mereka sendiri. Fuyu berkata, Mereka mengira jika penyakit ini menyebar luas, Mereka akan mendapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Setelah jutaan tahun, Mereka belum berhasil, Sehingga kemungkinan keberhasilannya hampir nol. Maka ras ini memilih jalan lain, Yaitu terlebih dahulu menggunakan peradaban yang telah mereka ciptakan Dan langsung memasuki proses penggunaan peradaban tersebut Untuk mencari jalan bercocok tanam. Tidak mungkin suatu ras dapat berkembang tanpa adanya peradaban. Ini karena jalur menuju budidaya sangat panjang. Satu generasi atau bahkan beberapa generasi tidak akan mampu menyelesaikannya. Mereka perlu terus-menerus mengumpulkan pengalaman, Dan pengalaman ini harus dijadikan buku dengan kata-kata mereka sendiri dan diwariskan kepada generasi mendatang. Selama ini semua binatang eksotik menganggap manusia bertubuh lemah tidak cocok untuk dibudidayakan, Sehingga mereka tidak waspada. Dan perlombaan ini menyimpulkan cara binatang buas eksotik menghasilkan kekuatan Dan menemukan bahwa hal itu pada dasarnya terkait dengan lingkungan khusus. Oleh karena itu, Ras ini membutuhkan waktu satu juta tahun untuk melakukan perjalanan pribadi ke hampir setiap wilayah di seluruh benua. Mereka juga berlayar ke lautan yang sangat jauh, Terus berpindah lokasi untuk mencari sumber tenaga dan metode budidaya. Mereka mencatat semuanya dan menganalisisnya terus-menerus. Jadi, dibawa upaya yang tak henti-hentinya dari kelompok orang ini. Mereka akhirnya berhasil. Mereka berhasil menjadi ras manusia pertama yang memiliki peradaban matang, Cara budidaya, dan ras yang kuat. Fuyu memandang Luan yang bersemangat dan berkata, Perlombaan ini adalah semoku. 2843 Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Ekspresi awalnya yang bersemangat kini digantikan oleh keterkejutan. Semoku adalah ras pertama yang memiliki peradaban dan metode budidaya sejati. Karena itu, setelah jutaan tahun eksplorasi dan budidaya, Kekuatan semoku meningkat pesat. Mereka bahkan memiliki tokoh dikdaya yang bisa melawan binatang eksotis tingkat 9. Namun, peradaban sederhana dan tersembunyi yang terbentuk selama jutaan tahun akumulasi telah mengakar di semoku. Setelah mereka memiliki pembangkit tenaga listrik sejati, Mereka tidak langsung berbenturan dengan banyak klan binatang eksotis yang kuat. Sebaliknya, mereka diam-diam mengembangkan ras mereka sendiri dan mengumpulkan kekuatan mereka sendiri. Mereka sangat rasional dan tahu betul bahwa begitu mereka terungkap, Kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki kekuatan satu ras. Secara total, mereka hanya memiliki beberapa puluh ribu orang. Tidak mungkin mereka bisa melawan klan binatang eksotis yang besar, apalagi naga. Karena umur pembangkit tenaga listrik lebih panjang, Ini berarti mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mengajari anggota klan mereka cara bercocok tanam. Dengan bimbingan pembangkit tenaga listrik yang berhasil menerobos, Kecepatan budidaya anggota klan menjadi lebih cepat. Lebih penting lagi, karena kelahiran kembali terobosan tersebut, Garis keturunan pembangkit tenaga listrik ini juga mengalami perubahan besar. Melalui reproduksi terus-menerus, Dia membiarkan garis keturunannya diwariskan secara lebih luas. Kecepatan kultivasi orang-orang ini jelas jauh lebih cepat dibandingkan yang lain. Tidak diragukan lagi, Orang pertama yang menerobos ke level 9 dengan hormat disebut sebagai pemimpin Sengoku. Dia memimpin Sengoku dari era pertama hingga era kedua. Sejak itu, semakin banyak pembangkit tenaga listrik tingkat 9 mulai bermunculan. Setelah sekitar 20 ribu tahun, Sengoku sekarang memiliki banyak pembangkit tenaga listrik tingkat 9, Dan benar-benar dapat bersaing dengan ras lain. Luan mendengarkan dengan tenang bagian sejarah Sengoku ini. Yao belum pernah memberitahunya tentang hal ini, Dan tidak pasti apakah Yao mengetahuinya. Karena jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat 9 meningkat, Seluruh ras pasti akan terus bertambah, Dari beberapa puluh ribu orang menjadi satu juta. Fuyu berkata, Ketika pembangkit tenaga listrik dalam skala seperti itu dan begitu banyak muncul, Tidak mungkin lagi untuk bersembunyi. Tak pelak, Ketika klan binatang eksotis mengetahui bahwa ras sekuat itu telah muncul di antara manusia, Mereka mulai menyerang ras tersebut. Saat Luan mendengarkan, Hatinya kembali menegang. Menurut catatan Sengoku, Orang-orang yang menghadapi serangan ini terbagi menjadi dua faksi. Salah satunya untuk perang, Dan yang lainnya untuk perdamaian. Fuyu berkata, Fraksi perdamaian tidak menganjurkan penyerahan diri. Sebaliknya, Mereka menganjurkan untuk bernegosiasi dengan ras binatang aneh lainnya Untuk menarik batasan dan mencapai tujuan agar tidak mengganggu urusan satu sama lain. Mereka ingin semua ras berpikir bahwa Sengoku juga merupakan ras nyata, Dan mereka tidak akan berkonflik dengan ras lain karena manusia lain. Faksi pro-perang lainnya, Sebaliknya, Tidak setuju dengan sudut pandang ini. Mereka dengan tegas menuntut agar seluruh umat manusia diselamatkan Dari penindasan dan pembantaian binatang aneh tersebut. Hanya Sengoku yang kuat, Umat manusia lainnya masih berada dalam kesulitan. Faksi yang mendukung perang percaya bahwa Meskipun terdapat banyak ras yang berbeda dalam ras manusia Dan terdapat perbedaan garis keturunan, Mereka tetaplah manusia dan ras yang sama. Sama seperti binatang eksotik yang berpikir bahwa mereka semua adalah manusia, Mereka juga harus menganggap semua manusia sebagai rasnya sendiri. Faksi pro-perdamaian tidak setuju dengan pandangan tersebut, Sedangkan faksi pro-perang sangat menentang pandangan faksi pro-perdamaian. Faksi pro-perang menggunakan perjalanan pertama Sengoku 1 juta tahun Yang lalu sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa Nenek Moyang mereka tidak ingin menyebarkan peradaban mereka, Tetapi mereka ingin menunggu. Sampai mereka cukup kuat untuk menyebarkan peradabannya. Karena perbedaan pandangan kedua faksi, Sengoku mengalami konflik internal yang sangat besar, Hingga pemimpin Sengoku pun tidak bisa mengendalikannya. Kemudian, untuk mencegah perselisihan internal dan perselisihan internal, Pemimpin Sengoku membuat keputusan yang sangat penting. Dia membiarkan semua pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di Sengoku membuat keputusan, Dan cara untuk membuat keputusan adalah dengan meminta pembangkit tenaga listrik tingkat 9 Dari dua faksi bertarung sebagai satu kelompok. Ketika Luan mendengar ini, tubuhnya gemetar, dan dia menatap Fuyu dengan kaget. Dalam situasi di mana tidak ada yang bisa meyakinkan satu sama lain, Cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui kekuatan. Fuyu menyatakan persetujuannya atas keputusan ini dan berkata, Pemimpin Sengoku juga berpartisipasi dalam pertempuran ini, Dan pemimpin Sengoku memilih untuk berdiri di sisi faksi pro perang. Oleh karena itu, meskipun faksi pro perang menang, Kemenangan tersebut bukanlah kemenangan yang mudah, dan semua orang terluka parah. Fuyu berkata, namun, pertempuran dan cedera ini tidak sia-sia. Setelah pertempuran ini, semua pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di Sengoku Membentuk Front Persatuan, dan faksi pro perdamaian tidak menarik kembali kata-kata mereka. Mereka memimpin rakyatnya bersama dengan faksi pro perang Dan mulai berperang melawan binatang-binatang aneh itu, Terjun ke dalam tujuan besar untuk menyelamatkan umat manusia. Saat dia mengatakan ini, Fuyu berhenti. Luan, yang mendengarkan dengan sangat serius, Terkejut dan segera melihat ke arah Fuyu, Tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Fuyu menarik nafas ringan dan melanjutkan, Pertempuran ini sangat tragis, Dan tingkat tragedi ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda dan saya bayangkan, Apalagi dijelaskan. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa untuk menyelamatkan umat manusia, Musuh Sengoku bukan hanya satu ras, Tetapi semua ras binatang aneh di benua itu, termasuk naga. Untuk tujuan ini, negara-negara berperang berjuang selama 10 juta tahun. Mendengar kata-kata Fuyu, tubuh Luan bergetar hebat, Dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Meski dia tahu proses ini akan memakan waktu lama, Dia tidak menyangka akan memakan waktu selama ini. Ini bukan hanya rekor Sengoku, Tapi semua ras yang memiliki sejarah ini telah mencatatnya. Selama 10 juta tahun, Sengoku membayar harga nyawa yang tak terhitung jumlahnya, Mengalami perselisihan internal, Dan hampir punah, Tetapi kesabaran dan serangan dari generasi ke generasi tidak pernah berhenti. Serangan Sengoku yang terus-menerus telah menyebabkan jumlah kematian manusia meningkat pesat dalam 10 juta tahun ini. Hal ini dikarenakan ras binatang aneh khawatir manusia tersebut akan menjadi Sengoku, Atau menjadi kuat melalui ajaran Sengoku. Namun kenyataannya, Mereka terlalu banyak berpikir. Kekuatan yang dicari Sengoku berkaitan erat dengan garis keturunan mereka, Dan mereka tidak bisa meneruskannya ke ras lain. Karena itu, Manusia sangat tidak puas dengan tindakan Sengoku, Bahkan menjadi ras terburuk di antara manusia. Hampir semua ras manusia mengucilkan Sengoku. Namun, Di tengah perang antara binatang mistik dan kutukan ras manusia lainnya, Wilayah abadi masih bertahan. Pada akhirnya, Mereka benar-benar menundukkan semua binatang mistik, Dan bahkan memaksa ras naga tidak punya pilihan selain mengakui posisi wilayah abadi. Hasil dari perang 10 juta tahun adalah para naga mengumumkan secara terbuka bahwa Sengoku setara dengan mereka. Pada saat yang sama, Sengoku dan para naga bersama-sama memerintahkan semua ras untuk segera melepaskan semua manusia, Secara resmi mengakui manusia sebagai ras yang mandiri dan kuat. Petik 2. Luan mengepalkan tinjunya, Hatinya penuh dengan emosi, Tapi itu benar-benar tak terlukiskan. Ada keterkejutan, Kegembiraan, Dan bahkan lebih banyak emosi. Dari kemunculan manusia 80 juta tahun lalu hingga kemerdekaan manusia 70 juta tahun lalu, Ini semua berkat Sengoku. Karena itu pula Sengoku dipuja oleh generasi selanjutnya, Dan selalu dihormati sebagai pemimpin umat manusia. Padahal dalam 7000 tahun sejarah, Banyak orang yang meragukan akan adanya wilayah ilahi, lain. Dan, wilayah kekaisaran, Yang bisa membawa manusia menuju kemerdekaan tanpa Sengoku, Tidak ada yang tahu pasti apa yang tidak terjadi. Faktanya adalah hanya Sengoku yang muncul dalam 10 juta tahun sejarah, Dan jika bukan karena Sengoku, Manusia mungkin masih menjadi hewan peliharaan orang lain saat ini. Mendengar itu, Luan menarik napas dalam-dalam dan menganggup dengan berat. Dia setuju dengan kata-kata Fuyu. Fakta tetaplah fakta, Dan hal-hal yang tidak terjadi tidak dapat dihipotesiskan. Hipotesis adalah tebakan tanpa dasar apapun, Tapi hipotesis juga bisa mengarah pada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, Dan seseorang tidak bisa hanya memikirkan sisi baiknya saja. Terlebih lagi, Hipotesis selalu merupakan hipotesis, Dan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kenyataannya adalah Sengoku menyelamatkan manusia, Dan semua manusia harus berterima kasih kepada Sengoku. Tidak ada keberatan. Selanjutnya adalah masa perkembangan setelah manusia merdeka, Fuyu berkata, Dunia yang diperintah oleh Sengoku mulai memasuki masa perkembangan Yang berlangsung selama 70 juta tahun. Perbedaan antara memerintah seluruh umat manusia dan memerintah Sengoku tidaklah kecil, Dan Sengoku telah mengalami hal ini lebih menyeluruh dibandingkan ras lainnya. Selama periode ini, Sengoku membuat banyak keputusan untuk diumumkan kepada dunia, Dan di antara keputusan tersebut, Ada aspek yang dihormati dan dihormati oleh dunia, Namun ada juga aspek yang dipertanyakan dan ditentang oleh dunia. 2844 Hati Luan menegang saat dia merasakan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Dia segera bertanya, Apa yang terjadi? Fuyu memandang Luan dan melanjutkan, Setelah Sengoku menjadi pemimpin, Mereka menyatukan peradaban mereka demi pembangunan manusia yang lebih baik dan lancar. Sengoku tidak secara paksa memusnahkan peradaban manusia lainnya. Sebaliknya, Mereka membiarkan semua suku manusia mempertahankan peradabannya masing-masing, Namun mereka harus mempelajari dan menguasai peradaban Sengoku. Dengan cara ini, seluruh suku akan memiliki peradaban yang sama, Dan mereka akan dapat berkembang dengan cepat di lingkungan eksternal Di mana binatang eksotik lainnya bersaing satu sama lain. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Karena mereka tidak menyangkal keberadaan peradaban lain, Dan karena Sengoku lah yang menyelamatkan umat manusia, Semua orang setuju dengan hal ini. Kenyataan membuktikan bahwa peradaban Sengoku tidak hanya sedikit lebih maju dari suku-suku lain, Tetapi juga sangat berbeda. Dibandingkan dengan peradaban yang muncul dari perjuangan ribuan tahun, Namun, peradaban manusia lainnya pada dasarnya tidak berbeda dengan sampah, Dan tidak ada gunanya terus ada. Tak lama kemudian, Semua manusia mempelajari peradaban Sengoku dan melupakan peradaban aslinya, Terutama dalam hal tulisan, tata krama, dan hukum. Apalagi di bawah batasan etiket dan hukum, Hal itu menjadi praktik umum yang dilakukan manusia hanya dalam waktu seratus tahun, Dan itu terpatri di hati mereka. Saat dia berbicara, Fuyu berhenti dan berkata, Bahasa yang kami gunakan sekarang adalah bahasa Sengoku di masa lalu, Dan hampir tidak ada perbedaan. Hal yang sama berlaku untuk etika dan hukum. Meski Sengoku ditutup oleh klan Hachiko, Namun peradaban mereka tidak berubah. Luan menganggup penuh semangat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah peradaban manusia bersatu, Masalah selanjutnya adalah pembangunan. Cara budidaya Sengoku berasal dari garis keturunan mereka, Dan tidak cocok untuk suku lain. Setiap suku perlu menemukan metode budidayanya sendiri. Dahulu, karena mereka tidak mempunyai peradaban sendiri, Dan karena diperbudak, Mereka tidak dapat menemukan cara bercocok tanam sendiri. Namun setelah syarat tersebut terpenuhi, Banyak suku yang berhasil menemukan kekuasaannya sendiri. Dengan munculnya kekuatan yang berbeda-beda, Ditambah dengan kecerdasan manusia, Kecepatan perkembangan manusia jauh melebihi rekor binatang buas eksotik manapun dalam sejarah, Dan mereka dengan cepat membentuk kekuatan yang sangat besar. Ketika Luan mendengar ini, Dia sama-sama merasakan di mana letak masalahnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, Manusia sangat subur. Mereka bahkan bisa bertahan dalam masa perbudakan, Apalagi saat mereka aman. Fuyu berkata, Segera, Perluasan pembangunan manusia membuat wilayah ini menjadi sangat padat, Menyebabkan penurunan kualitas hidup secara bertahap. Di sisi lain, Kekuatan umat manusia meningkat pesat. Artinya, Umat manusia membutuhkan lebih banyak lahan. Pada tahap ini, Baru 500 ribu tahun berlalu sejak Sengoku menyelamatkan umat manusia. Menurut perjanjian yang ditandatangani antara negara-negara berperang Dan pasukan yang diwakili oleh naga, Ukuran wilayah manusia telah ditetapkan, Dan sudah setara dengan ukuran wilayah normal. Saat itu, Jangka waktu perjanjian adalah 1 juta tahun. Meskipun 500 ribu tahun telah berlalu, Dan manusia, Naga, Dan semua binatang aneh lainnya telah berganti generasi, Perjanjian tersebut masih berlaku. Luan mengerutkan kening dan berkata, Seseorang ingin memutuskan kontrak dan memperluas wilayah. Itu benar, Fuyu berkata, Tapi itu bukan seseorang dari Sengoku, Tapi seseorang di luar Sengoku. Sengoku mematuhi ajaran leluhur mereka dan tidak berniat melanggar kontrak. Namun di luar Sengoku, Ide ini sangat umum, Bahkan merajalela. Dalam keadaan seperti itu, Banyak suku manusia yang kuat mulai menasihati negara-negara berperang, Berharap negara-negara berperang dapat mengubah keadaan dan memperluas wilayah manusia. Petik 2.2 Benar saja, Kerutan di dahil Luan semakin dalam. Sengoku tentu saja tidak ingin memutus kontrak, Dan dalam menghadapi peningkatan populasi manusia, Sengoku harus menemukan solusinya sendiri. Usulan Sengoku kontroversial, Dan itu, Alat kontrasepsi. Begitu dia mengatakan ini, Tubuh Luan bergetar, Dan keterkejutan muncul di matanya. Dia jelas tidak menyangka Sengoku akan mengajukan proposal seperti itu. Sengoku percaya bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Fuyu berkata, Manusia mempunyai terlalu banyak anak. Rata-rata seorang istri akan melahirkan 4 sampai 5 anak, Dan yang kuat memiliki anak lebih banyak. Sengoku ingin mengurangi jumlah ini menjadi 2 anak. Ketika Sengoku mengusulkan ide ini, Langsung ditentang oleh semua suku yang berkuasa. Semua suku ini ingin menjadi lebih kuat, Dan mereka tidak sabar untuk memiliki lebih banyak anak untuk memperkuat kekuatan mereka. Bagaimana mereka bisa rela mengurangi jumlah anak secepat itu? Sebelum rencana ini dilaksanakan, Suku-suku tersebut sudah terlebih dahulu menyatakan penolakannya. Namun, selama tidak melanggar perjanjian dan membiarkan manusia berkembang lebih harmonis, Sengoku tetap mengeluarkan perintah ini dengan paksa. Hati Luan mencelos. Ia bisa membayangkan gejolak yang akan terjadi jika perintah seperti itu dikeluarkan. Sengoku mengeluarkan perintah dan memberi contoh. Fuyu berkata, atau lebih tepatnya, Sengoku selalu melakukan ini, Dan tidak ada yang bisa memiliki lebih dari dua anak. Ini sebenarnya salah satu aturan Sengoku. Setelah ribuan tahun bertarung, Sengoku memiliki banyak pengalaman dalam mewariskan garis keturunan. Sengoku percaya bahwa jika orang kuat memiliki lebih dari dua anak, Maka garis keturunan anak yang lahir kemudian akan semakin tipis. Jika muncul garis keturunan yang lebih tipis pada suatu suku, Pasti akan berpasangan dengan suku lain untuk melahirkan anak. Sekalipun suku yang berpasangan memiliki garis keturunan murni, Garis keturunan anak tersebut akan sangat terpengaruh. Sengoku percaya bahwa keberlangsungan sebuah suku tidak bergantung pada kuantitas, Tapi kualitas. Jumlah orang yang banyak akan mempengaruhi keputusan keseluruhan dan menimbulkan beban, Sehingga Sengoku selalu mengontrol jumlah orang dengan ketat. Oleh karena itu, setelah 500 ribu tahun, Meskipun populasi Sengoku secara keseluruhan tidak berubah, Dan jumlah suku besar lainnya jauh melebihi Sengoku, Kekuatan Sengoku masih tak tergoyahkan, Terutama dari segi jumlah orang yang kuat. Yang tidak bisa dibandingkan dengan suku lain. Dalam 500 ribu tahun terakhir, Banyak suku kuat yang muncul dan menghilang, Dan ini sebenarnya terkait dengan penipisan garis keturunan yang terus-menerus. Setelah mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Sengoku tidak memberitahukan hal ini kepada suku lain. Mereka melakukannya, Fuyu berkata dengan lembut, Ketika Sengoku membebaskan manusia dan mengumpulkan mereka di wilayahnya, Mereka telah berbagi pengalaman ini dengan dunia. Sengoku sangat tidak mementingkan diri sendiri dalam membagikan pengalaman ini, Namun yang menjadi permasalahan adalah suku-suku tersebut tidak mempercayainya. Petik 2. Petik 2. Hati Luan terasa berat. Dia ingin mengatakan sesuatu, Tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Mereka percaya bahwa hilangnya suku-suku besar di masa lalu disebabkan oleh berbagai alasan internal dan eksternal yang rumit, Dan bukan semata-mata masalah warisan garis keturunan. Meskipun Sengoku selalu seperti ini, Garis keturunan setiap suku berbeda-beda, Dan Sengoku mungkin tidak cocok untuk suku lain. Sebaliknya, Mereka percaya bahwa Sengoku ingin menggunakan cara ini untuk mengendalikan pertumbuhan suku lain, Dan mencapai tujuan menjadi pemimpin umat manusia selamanya. Hati manusia tidak seperti dulu lagi, Dan orang jahat tidak pernah kekurangan. Setelah perintah Sengoku dikeluarkan, Timbul banyak kebencian, Dan banyak suku besar bersatu untuk menentangnya, Yang memberikan banyak tekanan pada Sengoku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luan mengerutkan kening dan bertanya, Apakah Sengoku melakukan sesuatu terhadap mereka? Tentu saja tidak, Fuyu berkata, Mereka tidak bisa melanggar perjanjian, Dan mereka tidak ingin melakukan apapun terhadap manusia. Pilihan Sengoku adalah bernegosiasi dengan para naga, Untuk melihat apakah mereka dapat mengubah perjanjian dan memperluas wilayah manusia. Namun, Naga dan suku binatang eksotis lainnya secara alami tidak mau, Dan mereka tidak sabar untuk melihat umat manusia menjadi semakin kuat setiap hari. Di hadapan naga, Penolakan, Sengoku hanya bisa mematuhi perjanjian dan terus membuju suku-suku besar. Namun, Konflik telah mencapai titik di mana Tidak mungkin untuk membujuk mereka. Namun suku-suku tersebut tidak memiliki nyali untuk melakukan apapun terhadap Sengoku, Juga tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, Sehingga suku-suku besar tersebut berdiskusi secara pribadi dan mengambil keputusan bersama. Oleh karena itu, Sekitar sebulan kemudian, Tanpa memberitahu Sengoku, Suku-suku besar ini bersatu dan mengerahkan pasukannya untuk menyerang di luar wilayah mereka. Luan mengepalkan tangannya dan bertanya, Lalu, Bagaimana pertempurannya? Pada awalnya, Mereka menang satu demi satu. Fuyu berkata, Tetapi ini karena di luar wilayah manusia, Sebagian besar wilayahnya tidak berpenghuni. Binatang aneh yang berkumpul di sana juga sangat lemah, Jadi mereka bukan tandingan mereka. Namun, Ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan wilayah mereka dalam skala besar, Dan mereka secara keliru percaya bahwa kekuatan mereka sendiri begitu kuat, Dan binatang buas di luar sangat lemah. Oleh karena itu, Mereka sepenuhnya mengabaikan penghalang Sengoku Dan terus memimpin pasukan mereka untuk menyerang lebih jauh, Sampai ke Wilayah penguasa lain. Luan mengerutkan kening dan bertanya, Apa hasilnya? Kekalahan telak, Fuyu berkata, Pasukan sekutu dari suku-suku besar ini bukanlah tandingan para penguasa. 2.845 Seperti yang diharapkan, Hati Luan terasa berat. Hasil ini tidak mengejutkannya. Sebaliknya, Itu sepenuhnya sesuai ekspektasinya. Menurut catatan, Jumlah pembangkit tenaga listrik di klan manusia bahkan lebih besar Daripada jumlah pembangkit tenaga listrik di kelompok binatang aneh ini. Namun, Mereka masih belum mampu mengalahkan mereka. Sebaliknya, Mereka dipukuli dengan sangat parah. Lebih dari 80 persen orang yang berpartisipasi dalam pertempuran kehilangan nyawa mereka. Fuyu berkata, Alasan terpenting dari hal ini adalah meskipun wilayah mereka cukup tinggi, Namun garis keturunan mereka tidak. Sama seperti kucing dari alam yang sama tidak akan pernah bisa mengalahkan harimau, Kekuatan garis keturunan pada dasarnya menentukan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Dalam situasi di mana tidak ada perbedaan di dunia nyata, Untuk mengalahkan binatang aneh, Seseorang harus menemukan cara untuk meningkatkan garis keturunannya. Sengoku, Yang terus-menerus bertarung, Memahami hal ini, Tetapi manusia lainnya tidak. Ketika negara-negara berperang tiba di medan perang, Mereka menggunakan kekuatan dan prestise mereka untuk melindungi beberapa orang terakhir. Berita tentang pertempuran ini dengan cepat menyebar ke wilayah manusia. Hasilnya mengejutkan seluruh umat manusia. Hanya dengan dipukuli barulah mereka patuh. Klan-klan yang hampir punah ini dan seluruh manusia mulai mendengarkan nasihat Sengoku Dan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan moral dan perintah Sengoku. Klan mulai mengurangi kesuburannya, Begitu pula masyarakat biasa. Pada saat yang sama, Atas saran Sengoku, Klan-klan ini mulai mencari cara untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Sejak saat itulah, Manusia resmi memasuki masa perkembangan yang sangat panjang. Bahkan jika ada konflik dan perang dengan binatang aneh di dunia luar, Skalanya tidak besar. Ketika skala perang menjadi terlalu besar, Negara-negara berperang akan turun tangan untuk menyelesaikannya Dan tidak membiarkan perang mempengaruhi terlalu banyak manusia. Fuyu berkata, Dengan perlindungan Sengoku, Semua manusia dapat fokus pada cara meningkatkan garis keturunan mereka. Dalam proses ini, Banyak garis keturunan aneh atau kuat yang dikembangkan. Luan kaget saat mendengar ini. Dia bertanya, Bisakah garis keturunan kita benar-benar berubah dengan sendirinya? Bisa, tetapi kebanyakan dari mereka berubah secara bertahap melalui rangsangan eksternal yang kuat, Ditambah dengan persepsi dan ketahanan diri sendiri, kata Fuyu. Luan terkejut. Sekarang, semua orang di dunia mengembangkan delapan atribut dasar. Hanya klan manusia yang diasingkan yang mengembangkan kekuatan lain. Sulit baginya membayangkan dunia manusia di masa lalu. Di masa lalu, Manusia memang berkembang dengan segala jenis garis keturunan dan kekuatan. Fuyu berkata, Namun, ada tingkatan garis keturunan yang berbeda. Beberapa garis keturunan masih memiliki ruang untuk perbaikan, Sementara beberapa garis keturunan sulit untuk ditingkatkan. Dalam situasi di mana garis keturunan terus muncul, Akan ada situasi yang paling bertahan. Dalam wilayah tetap dan budidaya sumber daya, Hanya garis keturunan yang benar-benar kuat yang akan diturunkan Seiring berjalannya waktu dan menjadi yang terbaik di antara manusia. Sekitar 60 juta tahun yang lalu, Yaitu 10 juta tahun setelah pemerintahan Semoku, Ras kedua dengan garis keturunan yang benar-benar kuat muncul, Kata Fuyu. Itu adalah perlombaan bintang sebar. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Apakah ini berarti Semoku dan ras penyebaran bintang Muncul dalam jarak 20 juta tahun? Ya, Fuyu dengan lembut menganggup dan berkata, 20 juta tahun adalah waktu yang sangat lama. Klan Hachiko baru memerintah selama 13 ribu tahun. Butuh waktu 20 juta tahun hingga muncul ras Dengan garis keturunan kuat yang sebanding dengan Semoku. Ini cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya Memiliki garis keturunan seperti itu. Luan terdiam. 20 juta tahun. Ini jauh di luar imajinasinya. Garis keturunan dari Stars Preading Rache Memiliki persepsi spasial dan kemampuan komunikasi yang kuat. Fuyu berkata, Pada awalnya, Nenek moyang dari Stars Preading Rache Bukanlah seorang kultifator. Sebaliknya, Dia adalah orang yang suka mengamati cuaca. Orang ini selalu percaya bahwa cuaca berhubungan Dengan segala sesuatu di dunia Dan mengandung misteri yang tak ada habisnya. Dia bahkan mengendalikan segalanya Dan mengamati reaksi cuaca dan dunia dari cuaca. Banyak pengetahuan cuaca dan musiman yang kami gunakan saat ini Ditemukan oleh Stars Preading Rache Keluarga keturunan orang ini selalu fokus mengamati cuaca Dan menjadi keluarga yang cukup terkenal di kalangan manusia. Ketika keluarga terus berkembang, Hal itu bertahan semakin lama. Di tengah hirup ikut budidaya dan perubahan garis keturunan, Sulit bagi keluarga ini untuk tidak memiliki orang Yang ingin mengolah dan mengubah garis keturunan. Tidak ada catatan rincin tentang siapa yang pertama kali memiliki ide Seperti itu di Stars Preading Rache Hanya ada masa sulit, yaitu 66 juta tahun yang lalu. Selama jutaan tahun ini, Garis keturunan Stars Preading Rache berangsur-angsur berubah. Dengan mengamati bintang-bintang dan merasakan bintang-bintang, Mereka secara bertahap mulai mengubah garis keturunan mereka. Namun, perubahan kecil tidak bisa membawa perubahan mendasar. Proses ini membutuhkan akumulasi yang terus-menerus. Karena itu, proses ini memakan waktu total 1 juta tahun. Selama periode ini, banyak generasi berlalu Sebelum perubahan mendasar akhirnya terjadi. Namun, ini hanyalah bentuk embryo. Bentuk embryo dari garis keturunan Stars Preading Rache Dianggap sebagai garis keturunan yang sangat biasa di antara manusia. Ia bahkan bisa menampilkan kemampuan bertarung Yang lebih rendah dari garis keturunan biasa. Namun, Stars Preading Rache tidak menyerah. Dalam 5 juta tahun berikutnya, Mereka terus mengamati bintang-bintang Dan mengumpulkan persepsi mereka sendiri tentang bintang-bintang. Mereka pun menemukan konsep ruang untuk dikembangkan. Setelah 5 juta tahun kerja keras, Mereka akhirnya mengubah garis keturunan yang lemah Menjadi garis keturunan yang kuat Yang sebanding dengan kekuatan hidup Sengoku. Ketika Luan mendengar ini, Dia sangat terkejut. Dia tidak hanya dikejutkan oleh kekuatan Stars Preading Rache, Tetapi juga proses perubahan garis keturunan mereka. 6 juta tahun. Selama proses ini, Mereka harus memastikan bahwa mereka tidak menyerah Dan keluarga mereka tidak akan binasa. Tak terbayangkan sebuah keluarga bisa bertahan Selama 6 juta tahun. Munculnya Stars Preading Rache bukanlah suatu kebetulan. Mereka sangat luar biasa. Setelah ras penyebaran bintang menjadi ras terkuat kedua, Kekuatan manusia benar-benar ditingkatkan. Sengoku tidak menolak kemunculan Stars Preading Rache. Sebaliknya, Mereka sangat senang. Untuk waktu yang lama, Beban berurusan dengan dunia luar ada pada Sengoku. Kemunculan Stars Preading Rache sangat mengurangi tekanan. Karena sikap tidak mementingkan diri sendiri Dan kemurahan hati Sengoku, Mereka bersedia bekerja sama dengan Stars Preading Rache Untuk mengelola manusia. Selain reputasi Sengoku selama puluhan juta tahun, Perlombaan penyebaran bintang secara sukarela tunduk kepada Sengoku Dan tetap menghormati Sengoku sebagai pemimpinnya. Dengan demikian, Dunia manusia di mana Sengoku menjadi pemimpinnya Dan ras penyebaran bintang adalah ras terkuat kedua telah lahir. Pada titik ini, Puluhan juta tahun telah berlalu di dunia manusia. Ini jauh lebih lama dibandingkan perjanjian dengan Para naga yang berlangsung selama satu juta tahun. Pada titik ini, Jika manusia ingin berkembang, Tidak ada kesepakatan yang dapat membatasi mereka. Wilayahnya memang sangat kecil untuk manusia. Oleh karena itu, Di bawah kepemimpinan Sengoku dan stars preading Rache, Manusia secara resmi berkembang keluar. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini, Tapi dia tidak segugup saat pertama kali mendengar tentang perluasan. Sengoku tidak mengambil tindakan secara langsung. Sebaliknya, Mereka mengirim orang ke naga terlebih dahulu. Para naga masih menjadi penguasa dari binatang mistik. Mereka bahkan lebih kuat dibandingkan puluhan juta tahun yang lalu. Terlepas dari apakah mereka hidup di darat atau di laut, Semua makhluk harus mematuhi naga. Jika manusia ingin melakukan ekspansi keluar, Selain memberitahu para naga, Mereka juga harus memberitahu para pahlawan di wilayah sekitarnya. Mereka harus meminta para naga untuk mengundang para pahlawan ini Agar mereka bisa bernegosiasi dan menghindari terlalu banyak perang. Kekuatan Sengoku terlihat jelas bagi semua orang. Meskipun para naga dan Sengoku mengalami banyak konflik Selama puluhan juta tahun terakhir, Kekuatan Sengoku membuat para naga tidak berani bertindak gegabuh. Semua binatang mistik selalu mengetahui bahwa Sengoku adalah yang terkuat di daerah terpencil. Mereka lebih kuat dari para pahlawan lainnya. Sekarang Sengoku ingin berkembang, Tidak ada pahlawan yang bisa menghentikan mereka. Para naga ingin menghalangi mereka, Tapi Sengoku mengatakan bahwa mereka tidak akan mundur. Mereka bahkan menggambar wilayah yang mereka inginkan di peta. Sebenarnya wilayah yang diinginkan Sengoku tidaklah luas. Dengan kekuatan Sengoku dan kebangkitan perlombaan penyebaran bintang, Mereka bisa menguasai seperlima dari seluruh benua. Namun Sengoku tidak melakukan itu. Mereka hanya menginginkan sekitar tiga kali luas wilayah aslinya, Yaitu sekitar dua kali luas empat kerajaan besar. Setelah mendengar permintaan Sengoku, Para naga tidak keberatan. Sebaliknya, mereka merasa lebih nyaman. Namun jika areanya ditingkatkan tiga kali lipat, Pasti akan melibatkan wilayah hero lainnya. Para pahlawan di sekitarnya semuanya telah menyatakan penolakan mereka, Dan klan naga tidak dapat membujuk mereka untuk mentolerirnya, Jadi mereka hanya bertindak sebagai perantara Dan membiarkan segalanya berkembang. Pada akhirnya, Manusia mau tidak mau berperang dengan para pahlawan di wilayah sekitar. Pasukan manusia dipimpin bersama oleh Sengoku dan Stars Preading Rache Untuk berkembang keluar. Fuyu berkata, Kali ini, Di bawah kekuatan Sengoku dan Stars Preading Rache, Para pahlawan di wilayah sekitarnya pada dasarnya tidak mampu melawan. Kemanapun mereka pergi, Mereka meraih kemenangan besar dan berhasil memperluas wilayah mereka. 2846 Luan mengangguk. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Dengan Sengoku dan suku bintang menyebar menyerang pada saat yang sama, Mereka pasti akan menang. Dalam pertempuran ini, Manusia berperang melawan empat suku secara bersamaan. Seluruh benua tahu betapa kuatnya manusia. Bahkan Ras di lautan pun mendengar berita itu. Fuyu berkata, Para naga merasa lega karena manusia mengikuti permintaan awal mereka Dan berhenti berkembang setelah memperoleh empat kali luas wilayah aslinya. Jika tidak, Naga posisinya akan terancam. Setelah pertempuran berakhir, Para naga tidak memprovokasi manusia, Dan suku-suku lain juga tidak berani datang. Oleh karena itu, Manusia kembali memasuki masa damai. Sumber daya dan wilayahnya empat kali lipat dari aslinya, Dan jumlah manusia meningkat pesat. Semakin tinggi basis populasi, Semakin tinggi kemungkinan munculnya garis keturunan yang kuat. Apalagi setelah kesuksesan Spreading Star Tree B, Manusia semakin yakin bisa menemukan kekuatannya sendiri. Lagipula, Sebelum kesuksesan suku bintang sebar, Tidak ada suku lain yang menandingi Sengoku. Mereka semua mengira hanya Sengoku yang bisa melakukannya, Atau garis keturunan Sengoku adalah satu-satunya jalan keluar bagi manusia. Setelah kesuksesan Spreading Star Tree B, Manusia memiliki lebih banyak kemungkinan, Tapi... Tapi apa? Luan tertegun dan cepat bertanya. Manusia memasuki masa penantian yang lebih lama lagi, Kata Fuyu. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini. Dia bertanya, Apa maksudmu? 80 juta tahun yang lalu, Sengoku muncul. 60 juta tahun yang lalu, Spreading Star Tree B muncul. Namun, Dalam 20 juta tahun berikutnya, Tidak ada suku lain yang dapat menandingi Sengoku dan suku bintang penyebar. Fuyu berkata, Setelah perluasan wilayah dan peningkatan populasi, Waktu yang dibutuhkan untuk munculnya garis keturunan kuat berikutnya semakin lama. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Sengoku dan suku bintang penyebar. Kedua suku tersebut mengira bahwa suku kuat berikutnya akan segera muncul, Namun kenyataannya justru sebaliknya. Wilayah manusia sangat luas. Sengoku memiliki populasi 1 juta dan suku bintang penyebaran memiliki populasi 500 ribu. Di antara mereka, jumlah orang kuatnya lebih sedikit, Dan mereka tidak dapat menjangkau area seluas itu. Oleh karena itu, mereka harus membuat manusia lebih kuat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Kedua keluarga tersebut mengutus sebagian dari masyarakatnya untuk belajar dan bercocok tanam Agar masyarakat biasa juga bisa belajar dan berkultivasi, Sehingga bisa menjadi lebih kuat bahkan melawan binatang buas eksotik. Prosesnya memakan waktu sekitar 10 ribu tahun, Dan metode budidaya yang cocok untuk semua orang ini telah terbentuk. Ini memberi setiap orang kesempatan untuk menjadi kuat Tanpa mengubah garis keturunan mereka. Seperti budidaya sekarang, Lu An bertanya. Ini berbeda. Fuyu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Saat ini, kultivasi membutuhkan bakat, Dan intinya, ini juga terkait dengan garis keturunan. Saat kami masuk sekolah, Ujiannya adalah memperkirakan garis keturunan kami. Di antara rakyat jelata, Hanya ada kurang dari 1 dari 100 orang yang dapat berkultivasi, Dan metode yang dikembangkan saat itu dapat digunakan oleh hampir semua orang. Namun bukan berarti budidaya sebelumnya lebih baik. Meskipun kultivasi sebelumnya memungkinkan semua orang untuk berkultivasi, Jika mereka berada pada level yang sama, Mereka pasti tidak akan menandingi guru Tao saat ini. Apa yang kamu budidayakan di masa lalu? Lu An mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tahu, kata Fuyu, Itu adalah teknik bertarung. Keterampilan tempur. Mendengar ini, Lu An segera menarik nafas dalam-dalam. Itu benar, Dia secara alami tahu tentang keterampilan bertarung. Dia tidak hanya menghadapi lawan dengan keterampilan bertarung, Tetapi yang lebih penting, Dia pernah pergi ke dunia bawah tanah, Dan semua orang di sana menggunakan keterampilan tempur. Keterampilan bertarung pada hakikat adalah pengembangan Ki Yang dibentuk oleh Sanjiao di dalam tubuh. Fuyu berkata, Ki ini juga berhubungan dengan garis keturunan, Tetapi tidak sekuat kekuatan garis keturunan. Fokus budidaya bukanlah pada garis keturunan, Tetapi pada Sanjiao. Saat ini, Banyak orang yang mengira bahwa keterampilan tempur adalah jurus bertarung, Padahal itu tidak benar. Meskipun keterampilan tempur mencakup gerakan, Mereka saling melengkapi dengan Ki itu sendiri. Hanya dengan Ki kekuatan gerakan dapat dikerahkan sepenuhnya. Jika Anda berspesialisasi dalam satu gerakan, Anda juga akan mengembangkan Sanjiao, Dan meningkatkan Ki dalam tubuh, Sehingga meningkatkan kekuatan Anda. Setelah kemunculan skill tempurnya, Langsung dipuji dan dikembangkan oleh masyarakat. Kebanyakan orang tidak dapat membentuk garis keturunan, Tetapi semua orang iri pada yang kuat. Semua orang ingin menjadi kuat, Jadi keterampilan bertarung segera menjadi satu-satunya pilihan mereka. Saat keterampilan tempur terus dipromosikan dan dipelajari, Keterampilan tersebut terus disempurnakan. Tak lama kemudian, Mereka menjadi sistem yang lengkap dan bahkan melahirkan banyak sekte. Setelah mendengar ini, Luan perlahan-lahan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Mungkinkah kurangnya garis keturunan baru yang kuat ada hubungannya Dengan peningkatan keterampilan tempur? Itu benar, Fuyu memandang Luan, Dan kekaguman di matanya sangat jelas terlihat. Dia berkata, Keterampilan bertarung telah membuat kekuatan manusia meningkat pesat, Membuat mereka lebih kuat. Namun, Karena munculnya keterampilan bertarung, Tidak ada lagi klan yang menghabiskan jutaan Atau bahkan puluhan juta tahun untuk mempelajari garis keturunan mereka sendiri. Bahkan jika beberapa keluarga bersedia melakukannya, Itu berarti kekuatan mereka akan jauh lebih rendah Daripada keluarga lain yang mengembangkan keterampilan tempur. Begitu ada konflik, Pasti ada bencana. Ini adalah kenyataan yang sangat kejam. Munculnya keterampilan tempur sangat berdampak pada transformasi Dan pembentukan garis keturunan, Sehingga semakin sulit untuk memunculkan garis keturunan kuat berikutnya. Kemudian, Sengoku dan klan bintang penyebar juga mengetahui hal ini. Ini adalah kesalahan besar yang tidak terpikirkan oleh keduanya. Ini bukanlah niat awal mereka, Dan tak satupun dari mereka berpikir untuk mencegah munculnya garis keturunan berikutnya. Namun, Situasinya sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah. Keterampilan tempur telah menyebar ke seluruh dunia manusia, Dan semua orang mengetahuinya. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Kedua keluarga tersebut tidak mungkin membunuh seluruh manusia, Sehingga mereka hanya bisa membiarkan situasi terus berkembang. Saat itu, Sengoku dan klan bintang penyebar tidak berpartisipasi langsung dalam pengelolaan dunia manusia. Ini karena hal terpenting bagi mereka adalah mengembangkan kekuatan mereka sendiri Sehingga mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak akan diserang oleh binatang aneh itu. Oleh karena itu, Dunia manusia terpecah dan ditempati oleh beberapa keluarga kuat, Membentuk negara. Luas wilayah kedua kerajaan tersebut cukup untuk membentuk banyak negara kecil, Atau bahkan negara menengah. Kecuali jika terjadi perang atau pembantaian yang sangat serius, Sengoku dan klan bintang sebar akan turun tangan. Jika tidak, Kedua keluarga tidak akan sering ikut campur dan akan membiarkan manusia berkembang sendiri. Pada periode inilah pemahaman klan bintang penyebar tentang ruang angkasa terus meningkat. Setelah puluhan juta tahun melakukan uji coba terus-menerus, Mereka akhirnya berhasil mempelajari portal teleportasi 50 juta tahun yang lalu. Mendengar ini, Luan terkejut. Dia tidak menyangka portal teleportasi muncul secepat ini. Munculnya portal teleportasi adalah penemuan yang sangat penting, Tidak peduli bagi dunia manusia atau semua ras lain di dunia. Bahkan bisa menjadi penemuan yang paling penting. Fuyu berkata, Portal teleportasi sangat mengurangi jarak di dunia ini, Sedemikian rupa sehingga hanya berjarak satu langkah. Setelah mendengar ini, Luan menganggup dengan serius. Memang dia tidak merasakan apa-apa saat menikmati kenyamanan portal teleportasi. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, Jika dia membayangkan dunia ini tidak memiliki portal teleportasi, Jangkauan pergerakannya akan sangat terbatas. Terlepas dari apakah dia manusia atau binatang aneh, Dia hanya bisa tinggal di tempat kecil sepanjang hidupnya. Saat itu, Klan Bintang Penyebaran pertama kali memberitahu Semoku tentang penemuan ini. Fuyu berkata, Karena Semoku biasanya tidak mementingkan diri sendiri Dan melakukan yang terbaik untuk membantu Klan Bintang Penyebar, Klan Bintang Penyebar juga tanpa pamrih memberikan kekuatan ini kepada Semoku. Mereka bahkan membantu Semoku menyelesaikan portal teleportasinya sendiri, Yaitu Gerbang Alam Suci. Namun, Pada saat itu, Semoku dan Klan Bintang Penyebaran tidak mengajarkan kekuatan ini kepada semua manusia dan binatang aneh lainnya. Ini karena mereka tahu betul bahwa sekali kekuatan ini muncul, Pasti akan menyebabkan perang dan bencana besar. Yang kuat akan bertarung di mana-mana, Dan yang lemah hanya akan mengalami nasib yang lebih tragis. Setelah mendengar ini, Luan mengangguk lagi. Memang benar, Jika dunia ini tidak memiliki portal teleportasi, Bahkan orang terkuat pun tidak akan mampu mempengaruhi seluruh dunia. Paling-paling, Dia hanya bisa merugikan satu pihak. Dengan munculnya keterampilan tempur, Kekuatan manusia terus meningkat. Dari 60 juta tahun lalu hingga 30 juta tahun lalu, Wilayah manusia terus berkembang. Dari wilayah asli dua dari empat kerajaan besar, Secara bertahap berkembang hingga mencapai sepersepuluh dari seluruh benua. Area ini hampir sama dengan area Klan Naga, Namun karena kekuatan ras manusia, Dan mediasi alam surgawi, Tidak terlalu banyak konflik dengan Klan Naga, Dan mereka-mereka selalu menyendiri. Selama 30 juta tahun terakhir, Tidak pernah ada garis keturunan kuat ketiga yang muncul. Bahkan tidak ada satupun garis keturunan yang lebih kuat. Seluruh dunia manusia sepenuhnya diliputi oleh keterampilan tempur. Sama seperti Sagemaster sekarang, Ideologi ini sudah mengakar kuat. Meskipun Semoku dan Klan Bintang menyebar ada, Manusia secara naluriah mengira bahwa Kedua Klan ini adalah keberadaan supernatural. Mereka adalah dewa dan tidak ada hubungannya dengan dunia manusia nyata. Karena 30 juta tahun sudah terlalu lama, Mereka tidak percaya bahwa akan ada sejarah perubahan garis keturunan. Setelah mendengar ini, Luan menghela nafas dalam hatinya. Dunia tidak dapat diprediksi. Siapa sangka penemuan keterampilan tempur akan merugikan manusia. Namun, 30 juta tahun yang lalu, Garis keturunan kuat lainnya muncul, Fuyu tiba-tiba berkata. Pemilik garis keturunan ini adalah Klan Dewa Mistik. 2847 Klan Dewa Mistik Jantung Luan berdetak kencang. Dia langsung teringat pada Senger dari konferensi aliansi dan pria yang ditemuinya di kota khusus di lautan. Menurut Master Abadi dan Permaisuri Abadi, Klan Dewa Mistik telah binasa 100 ribu tahun yang lalu. Sebelum mendengar perkataan Fuyu, Luan tidak menyangka Sengoku, Extended Star Aceh, dan Mystic God Clan memiliki sejarah yang panjang. Itu jauh di luar imajinasinya, dan semuanya dihitung dalam satuan 10 ribu tahun. Tidak peduli apapun, Sengoku dan Extended Star Aceh masih ada di dunia ini. Selain Senger, Klan Dewa Mistik tidak memiliki keturunan lain. Sebuah klan dengan sejarah 30 juta tahun sebenarnya telah musnah. Sulit untuk tidak menghela nafas. Tahukah kamu mengapa klan Dewa Mistik binasa? Luan segera bertanya. Fuyu memandang Luan dan menganggup dengan lembut. Lalu, dia berkata, Biar saya jelaskan pelan-pelan. Saya akan memberi tahu Anda alasannya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri untuk tenang dan tidak cemas. Menurut catatan, Extended Star Aceh pertama kali muncul sekitar 34 juta tahun yang lalu. Saat itu, 25 juta tahun telah berlalu sejak penciptaan keterampilan tempur. Mereka mengakar kuat, dan sudah lama tidak ada garis keturunan yang layak untuk diperhatikan. Fuyu berkata, Dalam keadaan seperti itu, kemunculan klan Dewa Mistik mengejutkan Sengoku dan perlombaan bintang diperpanjang. Kepala klan pertama klan Dewa Mistik sebenarnya adalah putra bungsu dari sebuah keluarga besar. Dengan kata lain, dia adalah pangeran kecil suatu negara. Identitas ini membuatnya mustahil untuk mewarisi tahta. Namun, karena dia disukai oleh kaisar, dia tidak memiliki tekanan untuk bertahan hidup dan dapat memperoleh banyak sumber daya. Pangeran ini berbakat dan cerdas. Tanpa tekanan perebutan tahta dan tekanan untuk bertahan hidup, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sejak kecil, pangeran ini suka belajar dan mendengarkan guru berbicara tentang sejarah. Di antara mereka, dia paling suka mendengarkan cerita tentang Sengoku dan Extended Star Aceh. Ia sangat menghormati kedua balapan ini, namun di saat yang sama, ia merasa tidak boleh hanya ada dua balapan ini saja. Dia percaya bahwa mengembangkan keterampilan tempur akan mempersulit produksi garis keturunan. Oleh karena itu, dia menyerah dalam mengembangkan keterampilan tempur di usia muda dan mengabdikan dirinya untuk mengembangkan garis keturunan. Karena dia adalah pangeran cilik, tidak masalah apakah dia kuat atau tidak terhadap negara. Kaisar mengizinkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Pangeran ini suka berpikir dan sangat ingin tahu tentang jiwa manusia. Pada saat itu, Spreyading Star Aceh telah meneliti hubungan antara lautan kesadaran, indera ketuhanan, asal mula lautan kesadaran, dan asal mula indera ketuhanan, dan mewariskannya kepada masa. Namun, karena hal-hal ini terlalu misterius, bahkan ras bintang menyebar dan wilayah abadi tidak mampu menumbuhkan kesadaran ilahi, apalagi orang biasa. Ketidakmampuan untuk menumbuhkan kesadaran ketuhanan adalah hukum besi di hati manusia. Namun, pangeran ini tidak berpikir demikian. Ia sangat yakin bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat diolah, sehingga ia mulai fokus pada kesadaran spiritual. Dia ingin mengendalikan kesadaran spiritualnya dan menggunakannya sebagai kekuatannya. Tentu saja ide ini hanya angan-angan belaka. Pangeran, bangsawan, dan menteri lainnya semuanya menertawakannya ketika mereka mendengarnya. Namun pangeran ini tidak menyerah pada sekte dewa impian dewa mistik. Ia percaya bahwa jika ingin mengembangkan kesadarannya, ia harus bisa merasakan kesadarannya terlebih dahulu. Untuk melakukan itu, ia harus mengendalikan lautan kesadarannya sendiri. Mengontrol lautan kesadaran berarti dia harus memiliki kemampuan spasial. Hanya stars preading Rache yang bisa melakukan itu. Oleh karena itu, pangeran memohon kepada kaisar untuk berkomunikasi dengan Extended Star Rache dan mengizinkannya belajar di sana. Kaisar menyayangi putra kecilnya. Ditambah lagi, dia memang memiliki beberapa koneksi dengan Extended Star Rache. Itu mirip dengan hubungan antara sekte dan klan Hachiko. Oleh karena itu, ia mencoba berkomunikasi dengan mereka. Pada saat itu, wilayah abadi dan ras bintang menyebar ingin memiliki garis keturunan yang kuat untuk memperkuat umat manusia. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang sedang mencoba membuat garis keturunan, ras bintang menyebar membuat pengecualian dan menerima pangeran cilik ke dalam ras mereka. Luan kaget saat mendengar ini. Memasukkan orang luar ke dalam klannya telah memberinya pemahaman yang lebih baik tentang klan bintang menyebar. Setelah pangeran ini memasuki klan bintang penyebaran, dia mulai belajar tentang kemampuan spasial. Namun, dia tidak pernah melupakan keyakinannya. Dia tidak benar-benar ingin mempelajari kemampuan klan bintang menyebar, dia juga tidak ingin menjadi salah satu dari mereka. Oleh karena itu, kemampuan spasial yang dia pelajari terbatas pada kemampuan yang berhubungan dengan lautan kesadaran. Dia bahkan tidak mempelajari kemampuan spasial apapun yang bisa digunakan dalam pertempuran. Pangeran itu sangat cerdas. Hanya dalam beberapa tahun, dia menggunakan metodenya sendiri untuk mengendalikan lautan kesadaran. Dia meninggalkan Extended Star Aceh dan mulai mempelajari kekuatan kesadaran ilahi. Dia memikirkan banyak cara untuk menggunakan kesadaran ilahi dalam pertempuran. Dia juga mulai menggunakan kesadaran ilahi untuk mengubah garis keturunannya. Dia terus melepaskan kesadaran ilahi ke dalam tubuhnya. Bukan hanya garis keturunannya tapi setiap sudut tubuhnya. Dia membiarkan kesadaran ilahi bergabung dengan tubuhnya. Melalui perubahan kuantitatif, ia mengubah tubuhnya. Namun, perubahan garis keturunan bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu generasi. Namun, pangeran ini menghabiskan seluruh hidupnya untuk membangun dan menyelesaikan teori tersebut. Ia juga melahirkan banyak anak. Tujuannya adalah agar anak-anaknya mewariskan ide-idenya. Dia mengharuskan setiap generasi untuk mematuhi perintah untuk terus mengolah dan mengubah garis keturunan. Begitu saja, 4 juta tahun berlalu, hingga 30 juta tahun yang lalu, di bawah perlindungan wilayah abadi dan klan bintang menyebar, klan ini berhasil bertahan. Selanjutnya, mereka menggunakan kesadaran mereka untuk mengubah tubuh fisik dan garis keturunan mereka, menciptakan klan dewa mistik lain yang sebanding dengan wilayah abadi. Seluruh tubuh ras dewa mistik dapat menyimpan kesadaran ilahi dan melepaskan serangan kesadaran ilahi, termasuk ilusi. Fuyu berkata, karena itu, ras dewa mistik memiliki kesadaran ilahi yang lebih banyak dibandingkan ras lainnya. Bahkan binatang mistis pun tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dua pengaruh terbesar The Extended Star Rache di dunia saat ini adalah teleportasi aray dan cincin spasial. Pengaruh terbesar ras dewa mistik terhadap dunia adalah ilusi dan serangan kesadaran ilahi. Kedua konsep ini diusulkan oleh ras dewa mistik. Sebelumnya, tidak ada manusia atau makhluk mistis yang memiliki kemampuan ini. Bahkan jika ada beberapa binatang mistis yang bisa menggunakan kesadaran ilahi, mereka tidak tahu cara menyerang. Konsep ras dewa mistiklah yang menyebabkan binatang mistik ini mengubah cara manusia dan dunia memandang kesadaran ilahi. Mereka sepenuhnya menghapus teori bahwa kesadaran ilahi tidak berguna. Mendengar perkataan Fuyu, Luan menarik nafas dalam-dalam lagi. Apa yang biasa dia lakukan sekarang sebenarnya adalah kebenaran yang telah dicari oleh banyak generasi orang selama jutaan tahun. Pendirinya akan selalu lebih cemerlang dari penerusnya. Tidak peduli seberapa besar penerusnya berkembang, nilai dan signifikansi penerusnya tidak dapat dibandingkan dengan nilai dan signifikansi sang pendiri. Karena ras dewa mistik didirikan oleh ras bintang yang diperpanjang, maka dapat dikatakan bahwa ras dewa mistik tidak akan ada tanpa ajaran dari ras bintang yang diperluas. Oleh karena itu, ras dewa mistik selalu sangat menghormati dan bersahabat dengan perlombaan bintang diperpanjang. Selama 4 juta tahun terakhir, klan dan kerajaan besar yang asli telah musnah. Hanya klan pangeran ini yang bertahan di bawah perlindungan wilayah abadi dan ras bintang menyebar. Oleh karena itu, ras dewa mistik sangat berterima kasih kepada wilayah abadi. Tiga ras terkuat selalu menjaga hubungan persahabatan dengan Sengoku. Sejak saat itu, ras dewa mistik resmi menjadi ras terkuat ketiga di umat manusia. Lu'an sedikit mengangguk. Sengoku, ras bintang yang diperluas, dan ras dewa mistik adalah ras yang sedikit dia ketahui. Guru abadi pernah berkata bahwa sebelum delapan zaman kuno, dalam sejarah panjang umat manusia, ada empat ras yang memerintah umat manusia bersama-sama. Selama ini, dia tidak tahu apa itu balapan keempat. Guru abadi tidak memberitahu dia dan Yao karena dia tidak cukup kuat. Dia sangat penasaran, tapi dia tidak bertanya. Sebaliknya, dia mendengarkan istrinya berbicara dengan tenang. Istrinya telah banyak bicara dan berjanji akan menceritakan segalanya kepadanya. Ia yakin istrinya tidak akan menyembunyikan apapun. Dengan munculnya ras dewa mistik, meskipun 4 juta tahun pengasuhan adalah waktu yang lama, Sengoku dan ras bintang diperluas melihat harapan munculnya garis keturunan. Jika mereka pandai menemukan dan mengasuh, mereka mungkin bisa memupuk garis keturunan yang kuat. Oleh karena itu, Sengoku, ras bintang besar, dan ras dewa mistik bekerja sama dan memutuskan untuk mencari bibit yang baik di antara umat manusia. Keberhasilan ras dewa mistik berdampak besar pada keterampilan bertarung. Untuk sementara waktu, banyak klan menyerah pada keterampilan bertarung dan mempelajarinya. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah beberapa ribu tahun, dampak ini hilang sepenuhnya. Lagipula, butuh waktu lama untuk membina garis keturunan. Klan besar mungkin hanya makmur selama 3.000 tahun, apalagi klan kecil dalam beberapa ratus tahun. Dibandingkan dengan garis keturunan, kekuatan dan kekuasaan dalam waktu singkat lebih penting. Selain itu, membina garis keturunan yang kuat sama sulitnya dengan naik ke surga. Hanya tiga ras yang muncul dalam 50 juta tahun. Kemungkinan ini dengan cepat menyebabkan umat manusia menyerah. Keterampilan bertarung berakar kuat lagi, dan dunia kembali ke keadaan semula. Saat dia berbicara, Fuyu berhenti sejenak dan berkata, situasi ini berlanjut hingga 10 juta tahun yang lalu. 2848 10 Juta Tahun Yang Lalu Luan terkejut dan bertanya, tidak ada yang berubah dalam 20 juta tahun terakhir. Ya, Fuyu berkata, selama periode ini, ketiga klan mencoba yang terbaik untuk mengembangkan banyak garis keturunan dan berhasil melakukannya. Namun, garis keturunan ini tidak dapat dibandingkan dengan klan Semoku, klan Bintang Menyebar, dan klan Dewa Mistik. Sama seperti garis keturunan sekarang, ada perbedaan besar antara roda takdir biasa dan roda takdir klan Hachiko. Tidaklah cukup hanya dengan mengembangkan garis keturunan. Ketiga klan menginginkan garis keturunan yang benar-benar kuat. Garis keturunan seperti itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Hal ini membuat ketiga klan menyadari bahwa mereka tidak dapat mengembangkan garis keturunan mereka meskipun mereka menginginkannya. Namun, ketiga klan tersebut masih menghabiskan sejumlah sumber daya dan energi untuk mengembangkan garis keturunan. Selama 2000 tahun ini, banyak bermunculan klan, termasuk klan Futeng Loh. Luan tercengang. Ia tidak menyangka klan Futeng memiliki sejarah yang panjang. Klan Futeng mengambil pendekatan berbeda. Meskipun mereka tidak memupuk garis keturunan yang kuat, mereka sangat meningkatkan persepsi mereka terhadap kekuatan lain. Ditambah dengan pemahaman mereka tentang langit dan bumi serta kekuatan, mereka menciptakan susunan yang benar-benar baru. Berbeda dengan susunan teleportasi klan bintang menyebar, susunan klan Futeng memiliki ambang batas yang lebih rendah. Banyak dari mereka bahkan tidak memerlukan kekuatan mereka sendiri. Mereka hanya membutuhkan benda spiritual dan biji di surga dan bumi. Inovasi klan Futeng dalam susunannya sangat maju. Sampai batas tertentu, mereka bahkan lebih maju daripada klan bintang penyebaran dan klan Dewa Mistik. Meski klan Futeng jauh lebih lemah dibandingkan dua klan lainnya, namun dua klan lainnya tidak sombong. Mereka bersedia mendiskusikan susunan dengan klan Futeng. Karena komunikasi timbal balik, beberapa teori klan Futeng tentang susunan diperkenalkan ke klan bintang menyebar dan klan Dewa Mistik. Setelah puluhan juta tahun, kedua klan telah membentuk kekuatan mereka. Sulit bagi mereka untuk melakukan terobosan lagi. Kekuatan kedua klan sangat berkaitan dengan susunannya. Arai adalah salah satu sarana penting bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan mereka. Seiring dengan tumbuhnya klan Futeng, ketiga klan tersebut dan tanda pagar 39, pemahaman tentang arai meningkat pesat. Saat pemahaman mereka tentang ruang dan kesadaran semakin dalam, klan Futeng menciptakan banyak susunan dengan kekuatan ruang dan kesadaran. Tentu saja, dua kekuatan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan klan bintang menyebar dan klan Dewa Mistik. Namun, selain tiga klan, itu lebih dari cukup untuk menghadapi manusia lain. Sejak saat itu, status Ras Futeng meroket, dan mereka hampir menjadi kekuatan terkuat selain ketiga ras tersebut. Mereka disebut yang terkuat di Eselon 2. Melalui penelitian mereka, klan Dewa Mistik telah menambahkan banyak kekuatan lain ke formasi arai kesadaran surgawi asli mereka. Terutama melalui senjata dan aksesoris yang mereka bawa di tubuh mereka, kekuatan kesadaran ilahi yang mereka keluarkan menjadi lebih kuat dan agresif. Sedangkan untuk klan bintang penyebaran, merekalah yang manfaatnya paling sedikit. Pembentukan Ras Futeng tidak berlaku untuk kekuatan luar angkasa dari ras bintang yang karena formasi luar angkasa jauh lebih maju dibandingkan dengan pembentukan Ras Futeng. Terbentuknya Ras Futeng hanya bisa dikatakan sebagai cara berpikir baru bagi ras yang star. Ini sedikit melonggarkan pemikiran kaku mereka. Apakah itu berarti star Sreading Rache telah mengajar orang lain selama ini? Lu An bertanya. Dari sudut pandang hubungan pertukaran, memang demikian adanya. Fuyu terdiam dan suaranya tiba-tiba menjadi serius. Dia berkata, namun, karena melonggarnya pemikiran kaku mereka, sesuatu yang lebih penting bagi star Rache telah terjadi. Ini bahkan lebih penting daripada kemunculan formasi teleportasi. Mendengar perkataan Fuyu dan mendengar perubahan suara Fuyu, tubuh Lu An bergetar. Ia menyadari bahwa ini bukanlah perkara sederhana. Dia segera bertanya, apa yang terjadi? Fuyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara lembut, di star Rache, seseorang telah mulai meneliti. Teleportasi. Teleportasi. Mendengar ini, tubuh Lu An bergetar hebat. Itu benar. Itu adalah kemampuan yang kamu gunakan untuk melarikan diri dari dataran api suci. Itu juga merupakan kemampuan yang Lone Mun kuasai. Fuyu berkata, dari kemunculan perlombaan bintang 60 juta tahun lalu hingga berkembangnya gagasan ini 20 juta tahun lalu, total 40 juta tahun telah berlalu. Ini karena sejak lama, pemahaman tertinggi star Rache tentang teleportasi adalah formasi teleportasi. Mereka juga menganggap ini adalah pencapaian tertinggi mereka dan telah mencapai puncak dan tidak dapat berkembang lebih jauh. Namun, 20 juta tahun yang lalu, beberapa ras bintang mulai meragukan pemahaman tertinggi yang telah diwariskan selama 40 juta tahun. Mereka mengira bahwa teleportasi bukanlah metode teleportasi yang paling ampuh. Metode yang paling ampuh adalah teleportasi. Petik 2.2 Mata Luan serius saat dia mendengarkannya dengan cermat. Teori yang Anda pikirkan persis seperti yang dipikirkan sebagian star Rache 20 juta tahun lalu. Mereka mengira setiap ruang memiliki koordinat uniknya masing-masing. Inti dari formasi teleportasi adalah menggunakan koordinat yang sama untuk bergerak. Jika Anda dapat menyimpulkan koordinat ruang lain, maka Anda hanya perlu mengubah koordinat Anda sendiri ke koordinat yang sama dan Anda dapat segera berpindah. Luan mendengar ini dan mengangguk. Ini memang yang dia pikirkan, tapi dia tidak menyangka ada orang yang memikirkannya 20 juta tahun yang lalu. Setelah teori ini dikemukakan, banyak orang di star Rache segera mulai meneliti jalur ini. Bahkan menjadi tren di star Rache. Star Rache memiliki persepsi spasial yang kuat, sehingga dua kali lebih mudah bagi mereka untuk menyimpulkan koordinat ruang dengan setengah usaha. Dengan begitu banyak orang berkuasa yang bekerja sama untuk menyimpulkan koordinat, segalanya berjalan lebih cepat dari yang diharapkan. Dari sudut pandang mereka, ruang adalah realitas yang paling konstan. Itu adalah eksistensi yang tidak terpengaruh oleh apapun. Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu gunung atau sungai, mereka tidak dapat mengubah koordinat ruang. Selama mereka menyimpulkan hukum ruang dan menghafalnya serta menerapkannya, mereka dapat mencapai teleportasi. Mereka bahkan dapat bergerak selama pertempuran dan membalikkan keadaan secara instan. Dan setelah kekuatan ini berhasil, itu akan meningkatkan kekuatan Star Rache secara signifikan. Lalu, Luan berkata dengan suara rendah. Kemudian Star Rache berhasil. Fuyu berkata, hanya dalam dua juta tahun, Star Rache berhasil mengembangkan teori ini. Orang-orang kuat dari Star Rache dapat berteleportasi selama pertempuran dan berteleportasi kemana saja di dunia. Begitu kata-kata ini diucapkan, Luan langsung tersentak. Meskipun dia punya firasat, dia terkejut. Namun, Star Rache tidak puas. Mereka tidak berhenti karena ini, kata Fuyu. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia memaksa dirinya untuk pulih dari keterkejutannya dan segera bertanya, Apa maksudmu? Meskipun mereka bisa berteleportasi kemana saja di dunia, Star Rache tidak puas karena hal ini. Suara Fuyu menjadi lebih serius saat dia berkata, Sebaliknya, mereka tidak berani menerima status quo. Sebaliknya, mereka mulai mencari. Ke luar dunia. Di luar dunia, tubuh Luan bergetar lagi. Dia melebarkan matanya dan bertanya dengan tidak percaya, Apa maksudmu? Alam semesta bintang yang luas. Itu benar. Fuyu menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Perlombaan bintang mulai berpikir bahwa karena mereka dapat berteleportasi di darat dan di laut, Selama mereka dapat menyimpulkan koordinat bintang-bintang yang tak ada habisnya, Mereka dapat pergi ke bintang-bintang dan bahkan alam semesta yang luas. Alam semesta. Meneguk. Luan tercengang. Bahkan suaranya bergetar. Dia tertegun selama beberapa detik sebelum bertanya. Mereka gagal. Sebaliknya, mereka berhasil. Mata Fuyu berbinar saat dia berkata, Sepuluh juta tahun yang lalu, Star Aceh berhasil mencapai bintang pertama di alam semesta yang luas. Pada saat yang sama, Mereka bertemu ras keempat dari empat ras kuno, Ras Bulan Cerah. 2849 Di malam yang gelap, di atap. Ketika Luan mendengar kata-kata Fuyu, Dia membeku di tempat, Seolah-olah dia tersambar petir. Dia benar-benar tercengang dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jika teleportasi tadi sudah mencapai batas pengetahuannya, Maka apa yang baru saja dikatakan istrinya jauh di luar pemahamannya. Tinggalkan dunia ini dan raih bintang di luar dunia ini. Apakah ini mungkin? Apakah ini sesuatu yang bisa terjadi dalam kenyataan? Melihat ekspresi tercengang Luan, Fuyu sepenuhnya memahami keadaan pikiran Luan. Ketika dia menjadi tuan muda dan diberitahu semua ini, Dia juga terkejut. Saat itu, dia menyadari bahwa dunia ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Ada perbedaan besar antara apa yang dia bayangkan dan dunia nyata. Immortal, Star, God, dan Moon adalah singkatan dari empat ras besar. Perlombaan keempat, bulan, adalah perlombaan bulan cerah. Fuyu memandang Luan yang terkejut dan melanjutkan, Karena dia yakin Luan bisa mengerti. Perlombaan bulan cerah adalah bulan di hati manusia. Mereka adalah bintang-bintang yang paling dekat dengan kita di langit. Selama 8 juta tahun, Star Rache telah menghitung koordinat ruang alam semesta yang luas. Faktanya, mereka sudah berhasil sejak lama. Mereka telah berhasil meninggalkan dunia yang kita tinggali, Yaitu bintang yang selama ini kita tinggali, Dan mencapai alam semesta luas yang benar-benar bebas dari bintang. Namun masalah yang sama terjadi. Mereka yang berhasil pergi tidak pernah kembali. Tubuh Luan bergetar lagi. Dia memandang Fuyu dengan kaget. Segala sesuatu yang dia katakan berada di luar pemahamannya. Dia tidak bisa berpikir atau menebak sama sekali. Dia hanya bisa bertanya, kenapa? Karena alam semesta luas yang bebas bintang tidak dapat bertahan. Fuyu berkata, Ini adalah fakta yang disimpulkan secara bertahap oleh Star Rache Setelah banyak orang meninggal. Bahkan jika mereka dapat mengirim orang ke alam semesta yang luas satu demi satu, Dan semua orang mengingat koordinat ruang aslinya, Tidak satu pun dari mereka dapat kembali. Jika hanya sedikit orang yang meninggal, Hal itu dapat dianggap sebagai kecelakaan yang disebabkan oleh lawan yang kuat. Namun, karena begitu banyak orang yang tidak kembali, Star Rache hanya dapat menyimpulkan bahwa memang itulah masalahnya. Karena itu, Sprayading Star Rache mulai mengubah cara berpikir mereka. Mereka berubah dari sekadar berteleportasi ke alam semesta yang luas Menjadi berteleportasi ke bintang-bintang. Meskipun mereka tidak pernah meninggalkan planet tempat mereka tinggal Dan bintang-bintang di langit sangatlah kecil, Mereka menduga bahwa bintang-bintang pada dasarnya berukuran sama. Bintang yang tampak kecil sebenarnya sangat besar. Mereka ingin berteleportasi ke bintang lain, Dan target terbaiknya tidak diragukan lagi adalah bulan terang terdekat. Tidak sulit mengirim seseorang ke alam semesta yang luas, Tapi sangat sulit mengirim seseorang ke bulan. Fuyu sedikit mengernyit dan berkata, Karena perlombaan penyebaran bintang tidak mengetahui Seberapa jauh jarak dari dunia ini ke bulan, Mereka hanya bisa menebak. Lebih penting lagi, Bulan dan dunianya terus bergerak. Keduanya berputar mengelilingi satu sama lain. Bahkan jika lengkungan luar angkasa berlangsung Lebih dari satu tarikan napas, Posisi bulan akan sangat bergeser, Menyebabkan teleportasi gagal. Tidak mengetahui jarak dan perlu memperkirakan kecepatan Dan posisi pergerakan relatif sama sulitnya Dengan naik ke langit. Petik 2.2 Setelah mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Berdasarkan pemahamannya yang dangkal tentang ruang angkasa, Samar-samar dia bisa membayangkan betapa kejamnya masalah ini. Setelah teleportasi gagal, Orang tersebut hanya bisa mati. Tidak mungkin dia kembali dan memberitahu kita Seberapa jauh dia dari bulan atau seperti apa situasi di depannya. Oleh karena itu, Star Rache hanya dapat menggunakan nyawa manusia untuk mengujinya. Fuyu berkata, Ini membutuhkan banyak nyawa, Dan nyawa orang biasa tidak dapat diandalkan. Karena Star Rache mengetahui betul bahwa Tekanan di luar angkasa berbeda-beda, Seperti halnya tekanan di darat berbeda dengan tekanan di laut dalam. Tekanan di alam semesta yang luas mungkin lebih besar. Kalau orang awam ke sana, Tidak masuk akal. Hanya pakar level 9 yang bisa persuasif. Luan semakin mengerutkan keningnya dan berkata, Para ahli ini. Bersedia mati. Ya, mereka sangat bersedia, Fuyu berkata dengan pasti. Mendengar ini, Tubuh Luan bergetar hebat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jangan lupa bahwa Star Rache adalah balapan yang menggunakan ruang sebagai kekuatannya. Bagi mereka, Ruang angkasa adalah esensi kehidupan yang sebenarnya. Fuyu berkata, Terutama para ahli level 9, Mereka memiliki keinginan yang tak ada habisnya untuk pergi ke alam semesta yang luas. Sebelum mereka mencapai akhir umurnya, Mereka akan mengambil inisiatif untuk menjalankan misi ini dan pergi ke alam semesta yang luas, Bermimpi pergi ke bulan yang mereka dambakan. Dalam 8 juta tahun terakhir, Hampir semua Liradian Star Rache telah memilih metode ini untuk mengakhiri hidup mereka. Bagi mereka, Terkubur di alam semesta yang luas adalah suatu hal yang sangat mulia, Dan juga merupakan tujuan akhir hidup mereka. Jika aku bisa melihat hanyu yang asli sebelum aku mati, Maka aku bisa mati tanpa penyesalan. Karena kebiasaan inilah orang-orang dari ras bintang menyebar semakin rajin berkultivasi. Mereka bermimpi suatu hari nanti, Mereka juga akan terkubur di alam semesta impian mereka yang luas, Atau menjadi orang beruntung pertama yang berhasil mencapai bulan terang. Petik 2.2 Setelah mendengar ini, Luan merasakan tenggorokannya tercekat. Dia tidak memiliki banyak keinginan akan kekuatan luar angkasa, Tapi dia bisa membayangkan keinginan Star Rache akan alam semesta yang luas dan bintang-bintang. Itu adalah mimpi mereka, Dan satu-satunya cara untuk mempertahankan mimpi itu adalah dengan mati. Melihat harapan seumur hidup sebelum kematian adalah hal yang menyedihkan sekaligus indah. Banyak orang dari ras bintang menyebar telah pergi ke alam semesta luas. Tidak hanya ahli level 9, Bahkan mereka yang berada di bawah level 9 yang telah memberikan kontribusi besar pada alam semesta luas pun diizinkan pergi ke sana sebelum mereka mati. Banyak sekali orang yang meninggal di alam semesta luas, Dan eksperimen ini telah berlangsung selama 8 juta tahun. Selama ini, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk berhenti atau menyerah. Dan setelah 8 juta tahun, pembangkit tenaga listrik tipe 9 akhirnya berhasil. Fuyu berhenti sejenak dan berkata, pakar level 9 ini belum mencapai akhir masa hidupnya. Sebenarnya usianya masih sangat muda, namun keinginannya akan ruang terlalu kuat. Dia menyembunyikannya dari rakyatnya dan mengatur koordinatnya sesuai dengan metode perhitungannya sendiri. Suatu malam, dia memasuki alam semesta yang luas. Karena itu, dia sangat beruntung menjadi orang pertama yang menginjakan kaki di bulan. Yang mengejutkannya, ia menemukan bahwa ada kehidupan di bulan, dan bahkan ada ras yang persis sama dengan manusia. Tubuh Luan gemetar saat dia mendengarkan dengan seksama. Manusia di bulan juga sangat terkejut dengan kedatangan kultifator Star Rache ini. Mereka juga tidak menyangka akan ada ras lain di alam semesta yang luas ini. Mereka juga memiliki peradaban sendiri, dan bahasa mereka tidak lancar. Namun, kultifator Star Rache yang gembira menemukan jalan. Karena dia menguasai perhitungan ruang, dia tahu dari mana asalnya dan di mana rumahnya. Oleh karena itu, dia segera berbalik dan menunjuk ke arah datangnya. Itulah pertama kalinya manusia melihat dunianya sendiri di planet lain. Melihat planetnya sendiri di bulan jauh lebih baik daripada melihat bulan dari sini. Mendengar ini, Luan terkejut, dan perasaan rindu muncul. Dia juga ingin melihat seperti apa dunianya sendiri. Pembudidaya Star Rache ini terlalu bersemangat. Setelah keberhasilan ini, berarti dia bisa meninggalkan formasi teleportasi di bulan. Dengan cara ini kedua belah pihak bisa berkomunikasi secara langsung tanpa perlu perhitungan ruang. Ini membuktikan bahwa ide penggarap Star Rache itu benar. Untuk amannya, dia meninggalkan banyak formasi teleportasi di bulan dan mengundang alien ini ke rumahnya. Meskipun manusia ini tidak tahu apa yang dibicarakan oleh penggarap Star Rache, dia tahu bahwa penggarap Star Rache ingin mengundangnya ke dalam formasi aneh ini. Dia tidak langsung setuju, tetapi meminta Kultifator Star Rache untuk menunggu sementara dia kembali kerasnya sendiri untuk bertanya. Setelah perlombaan memanggil Kultifator Star Rache, mereka memikirkannya dan memutuskan untuk melepaskan orang pertama. Oleh karena itu, Kultifator ini mengikutinya dan menjadi orang pertama yang datang ke planet kita. Fuyu berkata, karena itu, Kultifator Star Rache dan Kultifator Star Rache yang bertemu untuk pertama kalinya di planet berbeda menjadi dua orang yang sangat penting dalam sejarah. Karena hubungan khusus dan pertukaran budaya antara ras bintang dan dunia manusia kita, keduanya jatuh cinta satu sama lain dan menjadi suami istri. Ini adalah pernikahan yang sangat indah antara Star Rache dan Star Rache. Itu juga menjadi jaminan bahwa kedua balapan akan terus berlangsung persahabatan di masa depan. Petik 2.2 Luan mendengarkan dengan cermat. Wajar jika mereka berdua saling jatuh cinta pada pertemuan penting seperti itu. Dia juga merasa emosional dan memberkati mereka. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kebetulan, Rasku ada hubungannya dengan Star Rache. Anda berasal dari Star Rache, jadi masuk akal bagi saya untuk mengajari Anda. Ini adalah, kata-kata Lonemun. Tubuh Luan bergetar dan rambutnya berdiri tegak. Dia memandang Fuyu dan bertanya dengan kaget, Lonemun itu. Benar, dia dari Star Rache, kata Fuyu. Dia juga anggota terakhir Star Rache. 2850 Tubuh Luan bergetar saat mendengar itu. Luan sangat terkejut ketika dia mendengar paru pertama kalimatnya. Dia tidak menyangka bahwa Lonemun benar-benar berasal dari klan Bulan Cerah. Dia tidak menyangka akan mengenal seseorang yang begitu jauh darinya. Ketika Luan mendengar paru kedua kalimatnya, dia benar-benar tercengang. Menurut perkataan istrinya, seharusnya ada banyak orang dari klan Bulan Terang. Dia bertanya dengan cemas, bagaimana dia bisa menjadi yang terakhir. Di mana anggota klan lainnya? Nanti ku beritahu, kata Fuyu. Dia bersama klan lainnya. Petik 2. Ekspresi Luan berubah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa empat klan kuno yang asli semuanya telah menurun. Bahkan klan Dewa Mistik dan klan Bulan Terang hanya punya satu orang yang tersisa. Apa sebenarnya yang terjadi hingga menyebabkan klan yang telah ada selama puluhan juta tahun berubah begitu drastis? Setelah klan penyebaran bintang dan klan Bulan Terang bertemu, mereka tidak mengumumkan hal ini kepada dunia. Mereka hanya memberitahu Semoku dan klan Dewa Mistik. Mereka tidak memberitahu klan manusia atau binatang lainnya. Fuyu berkata, Semoku dan klan Dewa Mistik terkejut ketika mendengar hal ini. Mereka juga mendapat izin dan undangan dari klan Bulan Terang untuk pergi ke klan Bulan Terang untuk berkomunikasi. Ketika kedua klan tiba di klan Bulan Cerah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sejak saat itu, mereka benar-benar membuka mata dan menyadari seperti apa klan alam semesta luas. Pada saat yang sama, ketiga klan mengkonfirmasi satu hal. Selain ahli level 9, siapapun di bawah level 9 tidak akan mampu bertahan hidup di klan Bulan Cerah. Ini karena tekanan khusus pada klan Bulan Cerah jauh lebih lemah dibandingkan di dunia aslinya. Begitu mereka datang ke sini, mereka akan meledak dan mati. Hanya ahli tingkat 9 yang bisa melakukan ini. Tubuh dapat melawan kekuatan pembusukan dan bertahan hidup di klan Bulan Cerah. Selain itu, mereka harus beradaptasi dengan kelangsungan hidup seperti ini. Sangat sulit bagi mereka untuk bergerak seperti di dunia aslinya. Meskipun klan Bulan Cerah terlihat sama dengan kita manusia, struktur internal mereka sangat berbeda dengan kita. Perbedaan terbesarnya adalah cara mereka menyimpan energi. Lingkungan hidup yang berbeda menciptakan struktur dasar yang sangat berbeda. Perlombaan Bulan Cerah terlahir dengan energi yang sangat besar. Seluruh tubuh mereka adalah tubuh energi yang sangat besar, dan energi ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan alam semesta yang luas. Ia sangat sensitif terhadap luar angkasa, jadi ketika Ras Bintang dan Ras Bulan Cerah berteman, Ras Bulan Terang dapat dengan mudah mempelajari kekuatan luar angkasa Ras Bintang. Namun, populasi klan Bulan Cerah sangat sedikit. Seluruh klan Bulan Cerah hanya memiliki sekitar 100 ribu orang. Ada Ras lain di Bulan Terang, tetapi mereka sama sekali berbeda dari binatang aneh di dunia kita. Selain perlombaan Bulan Cerah, semuanya adalah badan energi murni. Saat dia berbicara, Fuyu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, perlombaan Bulan yang mengalir di aliansi hidup dan mati sebenarnya adalah Ras yang hidup di Bulan. Mereka adalah salah satu cabang Ras yang tersisa di dunia kita. Luan tercengang saat mendengar ini. Tidak mengherankan jika ketika dia berkultivasi di bawah instruksi Lonemun di puncak pencapaian langit, dia merasakan keakraban ketika melihat kekuatan klan Bulan mengalir. Jadi inilah alasannya. Setelah Ras Bulan Cerah dan peradaban kita dapat memahami dan berkomunikasi satu sama lain, sebagai pemimpin dunia manusia kita, penguasa Sengoku mengadakan pertemuan dengan pemimpin klan Bulan Cerah. Lagi pula, dibandingkan dengan dunia kita, Ras Bulan Cerah dan Ras lain di Bulan jauh lebih lemah. Mereka adalah pihak yang lebih lemah. Jika kita dengan paksa mengambil alibulan, pihak lain pasti bukan tandingan kita. Namun Sengoku tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka menghormati pendapat pihak lain. Jika Ras Bulan Cerah bersedia lebih terbuka dalam berkomunikasi, negara-negara berperang akan mengizinkan manusia yang lebih kuat dan bahkan binatang aneh untuk pergi. Jika Bright Moon Rache tidak mau lebih terbuka dan ingin mempertahankan status quo, Sengoku pasti setuju. Hasil dari pertemuan tersebut adalah Bright Moon Rache tidak ingin terlalu banyak konflik dengan dunia ini. Bulan adalah rumah mereka. Mereka ingin rumah mereka berada di bawah kendali mereka dan tidak perlu mempertimbangkan faktor eksternal lainnya. Sengoku sangat menghormati pendapat Ras Bulan Cerah. Oleh karena itu, hanya Sengoku, Ras Bintang Penyebaran, dan Ras Dewa Mistik yang mengetahui hal ini. Kalaupun ada komunikasi, itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perlombaan Bulan Cerah mengirim orang ke sini untuk belajar tentang peradaban kita. Untuk berintegrasi lebih baik ke dalam masyarakat, Sengoku, Ras Bintang Menyebaran, dan Ras Dewa Mistik bersama-sama mengumumkan bahwa mereka akan menjadi Ras keempat dengan level yang sama dengan Ras Bulan Cerah. Kemunculan Bright Moon Rache sungguh mengejutkan. Namun, ketiga Ras tersebut hanya mengatakan bahwa mereka diam-diam tumbuh di bawah perlindungan mereka. Tentu saja, manusia lain tidak meminta terlalu banyak. Lebih penting lagi, di mata dunia, Bright Moon Rache tidak terlalu menonjolkan diri. Mereka tidak berpartisipasi dalam perang, urusan politik, atau bahkan manajemen apapun. Ada atau tidaknya mereka pada dasarnya tidak berdampak pada dunia manusia. Peradaban kita sangat mempengaruhi peradaban Ras Bulan Cerah sendiri. Namun, ada satu hal yang tidak berubah, kata Fuyu. Artinya, dalam perlombaan Bulan Cerah, perempuan selalu menjadi pemimpin. Ini ada hubungannya dengan tubuh mereka. Dalam perlombaan Bulan Cerah, laki-laki lebih lemah. Kemampuan mereka umumnya jauh lebih rendah dibandingkan perempuan. Para pemimpin Ras Bulan Cerah sebelumnya semuanya perempuan. Situasi seperti ini wajar terjadi. Meskipun Ras Bulan Cerah dan Ras Bintang menyebar sudah berkali-kali menikah, tidak pernah ada situasi di mana laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Intinya, itu karena perempuan dari Ras Bulan Cerah tidak lebih lemah dari laki-laki dari Ras Bintang menyebar. Lu'an mengangguk. Perbedaan kemampuan akan menyebabkan perbedaan status. Ini adalah aturan bertahan hidup yang tidak bisa dihindari. Hal yang sama terjadi pada manusia dan binatang mistis. Ketika perlombaan bintang menyebar berhasil mencapai perlombaan Bulan Terang 10 juta tahun yang lalu, mereka tidak menghentikan penjelajahan mereka di alam semesta luas. Fuyu berkata, sebaliknya, kesuksesan ini meningkatkan semangat mereka. Itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh misi Spreading Star Rache berubah karena hal ini. Perlombaan bintang menyebar mengabdikan diri mereka untuk misi ini dan menjelajahi bintang-bintang lebih jauh. Jantung Lu'an berdetak kencang saat mendengar ini. Memang, kepercayaan diri yang dia berikan pada dirinya sendiri jauh lebih kecil dibandingkan kepercayaan yang diberikan kesuksesan kepadanya. Ketika kesuksesan sejati ada di hadapannya, seluruh semangat dan potensinya akan terpacu. The Spreading Star Rache mengira jika ada kehidupan di bulan terang, mungkin juga ada kehidupan di bintang lain. Sungguh suatu hal yang sangat membahagiakan bisa melakukan perjalanan ke bintang lain dan berkomunikasi dengan peradaban yang berbeda. Untuk itu, mereka rela mengorbankan nyawa banyak ahli selama puluhan juta tahun. Fuyu berkata, namun, kenyataannya, setelah memiliki pengalaman mengikuti perlombaan bulan cerah, pemahaman perlombaan bintang menyebar tentang ruang angkasa meningkat pesat. Melalui perjalanan terus-menerus dari formasi teleportasi dan pengamatan posisi ras bulan cerah, kemampuan mereka untuk menghitung jarak ruang dan mengendalikan pergerakan bintang meningkat pesat. Ketika kemampuan mereka menghitung menjadi lebih kuat, tingkat keberhasilan mereka juga meningkat. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari satu juta tahun, mereka berhasil memasuki bintang lain. Luan sangat terkejut. Dia mendengarkan dengan seksama. Bintang ini sangat besar. Itu tidak jauh lebih kecil dari dunia kita. Namun, yang mengecewakan dari Spreyading Star Rache adalah tidak ada kehidupan di bintang ini. Yang ada hanyalah darat antak berujung dan badai yang sesekali terjadi. Meskipun tidak ada peradaban, keberhasilan kali ini memungkinkan kemampuan perhitungan Spreyading Star Rache meningkat pesat lagi. Ini karena bintang ini sangat jauh dari dunia kita. Bintang ini hanyalah satu dari sekian banyak bintang di langit malam. Di bintang ini, dunia kita hanya berupa satu bintang. Itu sangat berbeda dengan luasnya Bright Moon Rache. Bahkan bisa dikatakan dengan pergi ke bintang ini, manusia benar-benar telah menginjakan kaki di bintang yang jauh. Dengan pengalaman ini, upaya selanjutnya dari Spreyading Star Rache menjadi lebih mudah. Fuyu berkata, hanya dalam 300 ribu tahun, perlombaan bintang menyebar mendarat di bintang lain. Meskipun bintang ini jauh lebih kecil dari bintang kita, ia juga mempunyai kehidupan. Apalagi kehidupannya cukup bertenaga, tidak ada ras yang menyerupai manusia. Karena penampilan mereka tidak sama, mereka tidak dapat memahami dan berkomunikasi satu sama lain. Meskipun Spreyading Star Rache berinisiatif untuk menunjukkan niat baik, namun balapan pada bintang ini tidak mengakui Spreyading Star Rache. Sebaliknya, mereka langsung menyerang Spreyading Star Rache yang datang entah dari mana. Untungnya, meskipun balapan di bintang ini sangat kuat, mereka belum mencapai level 9. Mereka bukan tandingan Spreyading Star Rache. Selain itu, Spreyading Star Rache tidak membahayakan makhluk hidup di bintang ini. Sebaliknya, mereka diam-diam membangun benteng di bintang ini untuk membantu Spreyading Star Rache terus mempelajari penghitungan ruang di alam semesta yang luas. Setelah itu, Spreyading Star Rache berhasil melakukan perjalanan ke bintang lain dengan semakin cepat. Fuyu berhenti sejenak dan berkata, selama proses ini, mereka bertemu banyak ras dan peradaban di bintang yang berbeda. Mereka bahkan berinteraksi dengan dunia kita. Terima kasih. Terima kasih.